Saya bersedia mengaku, ketika suara Kin Fan datang, suasana di seluruh ruangan tidak bisa membantu tetapi memadat. Bahkan Dewa Palsu dan Dewa Ibel, yang sudah bersiap untuk memulai, mau tidak mau berhenti saat ini, dan memandang Kin Fan yang mengeluarkan suara karena terkejut. Namun, saat ini, Kin Fan, di bawah tatapan 72 pemilik pulau, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian dia berdiri dengan tenang, dan kemudian, di bawah momentum tak kasat mata dari 72 pemilik pulau, dia mengambil tiga langkah perlahan, selangkah demi selangkah. Hal ini cukup mengejutkan banyak pemilik pulau. Anda pasti tahu bahwa pemilik pulau ini memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan para raksasa dan orang berkuasa pun kesulitan untuk tetap tenang di hadapan mereka, apalagi bergerak. Kin Fan mampu melakukan ini hanya dengan kekuatan enam kesengsaraan demigod, yang bahkan membuat banyak pemilik pulau merasa sedikit lebih menghargainya. Mereka juga harus mengakui bahwa dengan pikiran dan ketekunan seperti itu, ditambah dengan bakat dan peluang, hasil seni bela diri mereka tidak akan pernah rendah. Apakah dia benar-benar ingin mengakui bahwa dia adalah sisa para dewa? Dia harus tahu konsekuensinya dan tidak akan sebodoh itu, kan? Beberapa pemilik pulau tidak bisa tidak bertanya-tanya, memandang Kin Fan dengan penuh minat, menunggu baginya untuk berbicara. Kin Fan mengambil tiga langkah pertama dan berjalan ke sisi dewa Ibel. Dia memandang dewa Ibel dan berkata dengan tulus tuan pulau dewa Ibel, Terima kasih telah berbicara mewakili saya, tetapi jika itu demi saya, saya akan melakukannya, menimbulkan masalah antara kamu dan tuan pulau dewa virtual. Aku tidak akan pernah merasa kasihan atas pertempuran ini. Ya, kecuali Xiao Zhan, dia dan pemilik pulau dewa Ibel tidak memiliki persahabatan sama sekali. Jika dia benar-benar membutuhkan perlindungan dewa Ibel untuk menghindari bencana hari ini, maka hutangnya sangat besar. Di masa depan, jika benar-benar dipastikan bahwa masalah Kin Li ada hubungannya dengan dewa Ibel, maka dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima bantuan ini. Kin Fan, apa yang akan kamu katakan? Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu bicarakan omong kosong. Melihat Kin Fan keluar untuk berbicara saat ini, dewa Ibel tidak bisa menahan cemberut dan berkata. Sepertinya kamu akhirnya berencana untuk mengakui bahwa kamu adalah sisa para dewa. Itu bagus, penderitaanmu akan berkurang. Susan melirik ke depan dan berkata dengan suara gelap. Penguasa pulau dewa palsu salah paham. Kin Fan tersenyum tenang dan melanjutkan Kin Fan bukanlah sisa para dewa. Tentu saja, tidak mungkin dia mengakui bahwa tidak ada yang benar. Ham, kamu berani menggoda kami. Wajah Susan berubah muram lagi dan dia berkata dengan suara dingin. Kin Fan tidak berani. Kin Fan membungkos saat ini. Dia tidak bisa pilih-pilih tentang etiket sama sekali. Dia pertama-tama melirik ke arah Susan, lalu melihat ke pemilik pulau di depannya, dan mengambil napas dalam-dalam. Berusaha keras untuk tetap tenang, dia berkata alasan mengapa penguasa pulau dewa palsu dan penguasa pulau lainnya mencurigai bahwa saya adalah sisa para dewa sebenarnya terutama karena kemajuan saya dan kemajuan pesat dalam kekuatan saya. Di sini, saya bersedia menjelaskan dan mengaku. Eh, kalau begitu, mari kita bicarakan. Banyak pemilik pulau menunjukkan ketertarikan saat ini, terutama karena tindakan Kin Fan terlalu tidak normal. Ketenangan ini menggugah rasa penasaran para pemilik pulau. Faktanya, pemilik pulau ini semuanya manusia. Mereka tidak mau berbicara sebelumnya karena tidak ada dari mereka yang mau menyinggung dewa palsu atau dewa ibel rahasia. Mereka hanya senang untuk berbuat kebaikan atau menjaga gengsinya. Lagi pula, mencari ingatan para kontestan secara pribadi. Begitu hal seperti itu menyebar, akan sangat berbahaya tidak hanya bagi dewa palsu saja, tetapi juga bagi prestise semua pemilik pulau. Seperti yang dikatakan Kin Fan dan dewa ibel, jika juara jenius pulau dewa diperlakukan seperti ini, siapa akankah dia memperlakukannya seperti ini di masa depan? Berani datang dan berpartisipasi. Siapa yang berani menunjukkan diri? Ham, apakah kamu masih ingin berdalih? Susan melambaikan lengan bajunya dan mendengus lagi. Namun melihat banyak pemilik pulau yang sudah mau mendengarkan, dia tidak bisa memaksakan diri lebih jauh. Kin Fan, kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Menceritakan beberapa rahasia mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Kamu tidak perlu takut dengan paksaan dari dewa palsu. Aku, pulau dewa ibel, pasti akan melindungimu, kali ini. Dewa ibel tiba-tiba terkejut. Dia berkata, sepertinya berniat menghentikan Kin Fan. Terima kasih Tuan Pulau Dewa Ibel atas kebaikan Anda, tetapi Kin Fan telah memutuskan. Kin Fan berkata sebagai salam. Dia pertama-tama menyembunyikan keempat spesies ibel di tubuhnya, lalu mengambil langkah maju lagi dan melanjutkan alasan mengapa saya sebenarnya ada dua alasan mengapa kita memiliki wilayah dan kekuatan saat ini. Susan mendengarkan dengan wajah cemberut. Dewa ibel itu mengerutkan kening dan mendengarkan. Pemilik pulau lainnya memandang Kin Fan. Salah satu alasannya mungkin didengar oleh semua pemilik pulau di sini. Pemilik pulau Moli juga dapat bersaksi kepada saya bahwa saya telah menyempurnakan manik macan putih. Banyak orang telah mendapatkan manik macan putih ini, tetapi hanya saya yang cukup beruntung untuk mendapatkannya, perbaiki. Ya, manik harimau putih ini mengandung semua jenis kekuatan, yang sangat meningkatkan kekuatanku, kata Kin Fan dengan tenang. Mutiara macan putih. Ya, aku pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Itu dianggap sebagai harta karun. Saya telah melakukan kontak dengan mutiara macan putih ini sebelumnya, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun, dan tidak dapat dimurnikan sama sekali, jadi saya tidak menyimpannya. Saya tidak menyangka bahwa itu dimurnikan oleh Anda, kata pemilik pulau-pulau Jindi. Pemilik pulau Moli tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar Kin Fan menyebut dia. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian dia menenangkan diri dan berkata, Ya, sejauh yang saya tahu, bayhu mutiara itu memang dimurnikan oleh Kin Fan. Saya telah melihat mutiara macan putih, dan saya memang dapat merasakan bahwa itu mengandung cukup banyak energi, tetapi bahkan memurnikan mutiara macan putih mungkin tidak cukup bagi Anda untuk mencapai level ini. Manik harimau putih ini sebenarnya dari pulau Dewa Iblku. Inilah salah satu alasan mengapa aku mengatakan bahwa dia memiliki darah klan Iblku di tubuhnya. Dewa Ibl sedikit ragu-ragu dan akhirnya berkata, Apa? Itu dia. Banyak pemilik pulau mulai mengangguk, dan sekarang ada bukti bahwa perkataan Dewa Ibl sebelumnya bukannya tanpa tujuan. Lalu ada alasan lain. Beberapa pemilik pulau sebenarnya mempercayai kata-kata Kin Fan, tapi mereka tetap bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Susan menjadi sedikit jelek. Alasan lainnya adalah karena saya telah menerima warisan kuno. Justru karena warisan kuno inilah saya dapat mencapai tingkat kekuatan saat ini dari alam suci bela diri hanya dalam tiga tahun. Dia berbicara dengan sangat tenang. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apapun hari ini, akan sulit untuk menghilangkan kecurigaannya, dan masalah spesies Ibl pasti tidak boleh disebutkan, jadi dia memilih untuk menceritakan masalahnya tentang alam Dewa Naga. Alam Dewa Naga saat ini, dengan pemurniannya, hampir menyatu dengannya, dan pemilik pulau lain tidak dapat mengambilnya bahkan jika mereka mau. Setelah membuat keputusan, dia menceritakan segalanya tentang bagaimana dia memperoleh harta rahasia Istana Naga. Tentu saja, beberapa keterampilan rahasia yang melibatkan dirinya akan dihilangkan. Adapun banyak keterampilan sihir yang dia ketahui, penguasaan kemampuan elemen, del, dia tahu semua tentang mereka. Bagaimanapun, nama Dewa Naga sudah cukup untuk menggertak orang. Dia adalah orang pertama di bawah para dewa selama perang antar dewa. Bahkan pemilik pulau setingkat dewa di sini masih jauh di belakangnya. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Dewa Naga adalah orang yang sangat kuat di zaman kuno dan memimpin klan Naga. Kamu bisa mendapatkan warisannya, tidak heran kamu memiliki keberuntungan yang begitu besar. Pada saat ini, melihat bahwa bahkan penguasa pulau yang kuat pun sangat iri dengan petualangan Kinvan. Jika kamu benar-benar telah memperoleh alam asli dewa Naga, wajar jika kekuatanmu meningkat dengan kecepatan seperti itu. Bahkan Dewa Pedang pun mengangguk saat ini. Jadi, kamu telah mengalami petualangan seperti itu. Mendengar perkenalan Kinvan, Dewa Ibel tampak sedikit lega. Pemilik pulau lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka. Harus dikatakan bahwa alam dewa Naga cukup meyakinkan. Sebagian besar pemilik pulau sudah mulai menarik keraguan mereka tentang Kinvan. Ham, Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan alam asli dewa Naga karena kamu mendapatkan alam asli dewa Naga? Mungkin kamu menipunya untuk menutupi identitas sisa para dewa. Wajah Susan Muram saat ini, tapi dia masih berkata dengan nada sulit. Pemilik pulau, tolong lihat. Ketidaksukaan Kinvan terhadap dewa palsu ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi saat ini. Tetapi sekarang kekuatannya jauh dari pihak lain. Dia harus menelan amarahnya. Kemudian dia langsung mengaktifkan alam aslinya dan alam asli dewa Naga di dalam tubuhnya, membuat keduanya bersinar terang saat ini, dan melepaskan semua perlindungannya sehingga pemilik pulau tersebut dapat melihat keduanya di alam aslinya. Tentu saja, dia telah menyembunyikan Beni Ibel lebih dalam sebelumnya dan tidak akan membiarkan kekurangan apapun terlihat. Benar saja, ada dua alam asli. Satu alam asli lebih kuat dan jelas tidak kalah dengan dia. Kekuatan pemilik pulau ini luar biasa. Setelah Kinvan melepaskan semua perlindungannya dan membuka tubuhnya, dia segera itu mudah untuk melihat langsung situasi di dalam tubuhnya. Ya, dan fisiknya sangat kuat, kata pemilik pulau lainnya. Dia tidak berbohong, itu benar. Pemilik pulau itu mengangguk pada awalnya. Saya hampir salah menyalahkan dia. Beberapa pemilik pulau mulai mengakuinya. Kesempatan ini luar biasa, jauh lebih besar dari mutiara macan putih. Kinvan, kamu harus menghargainya. Bahkan Dewa Pedang berkata dengan keras. Haha, Dewa Su, menurutku kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Dewa Ibel memandang Dewa Su saat ini dan berkata sambil tersenyum main-main. Wajah Dewa Palsu menjadi sangat jelek. Dia mulai bersikeras bahwa Kinvan adalah sisa Dewa Surga, tetapi sekarang Kinvan sepenuhnya membalikkan spekulasi dengan alam Dewa Naga, yang sama saja dengan tamparan di wajah. Sebenarnya, penguasa pulau Dewa Palsu tidak memahaminya sebelumnya dan hanya salah memahaminya. Saya harap penjelasan ini dapat memuaskan penguasa pulau Dewa Palsu. Kinvan menyingkirkan dunia aslinya lagi saat ini, dan kemudian berkata dengan bijaksana. Meskipun dia sangat muak dengan Su Sen di dalam hatinya saat ini, dia telah mengalami begitu banyak hal selama ini, dan pikirannya secara alami jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dan dia tidak lagi ambisius seperti ketika dia masih seorang remaja. Dia juga tahu bahwa kekuatan dan status antara dia dan pihak lain sekarang sangat berjauhan. Untuk mencegah pihak lain terus mencari tempat lain untuk mempersulit, dia harus mencari langkah agar pihak lain bisa melangkah turun. Bersabarlah sebentar, dan tunggu sampai aku menyempurnakan alam Dewa Naga di masa depan, lalu aku bisa menyelesaikan masalah dengannya dengan benar. Huh! Aku tidak akan mencari ingatanmu untuk saat ini, tapi kecurigaan Tuhan Pulauku terhadapmu belum sepenuhnya hilang. Jika diketahui bahwa kamu menipu kami, bahkan Dewa Ibel pun tidak akan bisa melindungimu. Susan tahu bahwa sebagian besar orang saat ini pemilik pulau sudah mempercayai Kin Fan, dan dia tidak ingin mengambil tindakan paksa lagi. Badai akhirnya berakhir. Pemilik pulau besar awalnya curiga terhadap Kin Fan, tetapi kemudian menjadi lega setelah Kin Fan mengungkapkan rahasia alam Dewa Naga. Banyak pemilik pulau bahkan memuji Kin Fan. Semuanya adalah raksasa seni bela diri. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui betapa sulitnya menyatu dengan dunia asli. Tahukah Anda, Dewa Naga adalah orang pertama di bawah para dewa di zaman kuno. Meskipun pemilik pulau ini bukan dewa manusia, mereka sama sekali tidak asing dengan konsep dewa manusia. Mereka adalah eksistensi yang bisa melawan para dewa di zaman kuno. Mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh jika ada masalah sekecil apapun. Dan jika bukan karena keberadaan sekelompok manusia kuat seperti delapan dewa manusia dan dewa naga, manusia masih akan diperbudak oleh para dewa saat ini. Pada saat yang sama, dapat dibayangkan juga bahwa setelah Kin Fan bergabung dengan dunia asli dewa naga, dia akan memperoleh warisan dewa naga dan sumber yang paling dekat dengan kekuatan manusia dan dewa daripada para penguasa pulau besar yang hadir di sini, atau bahkan ada kemungkinan besar kita akan melampaui mereka. Oleh karena itu, beberapa pemilik pulau mulai menunjukkan niat baik kepada Kin Fan, berharap dapat meringankan kesalahpahaman sebelumnya. Tentu saja, hanya karena mereka mengetahui tentang keberadaan alam dewa naga yang menantang surga, tidak dapat disangkal bahwa beberapa pemilik pulau mungkin memiliki pemikiran lain di dalam hati mereka saat ini. Pada saat ini, melihat Susan tidak lagi terus mencari ingatannya dengan paksa, Kin Fan sedikit lega. Bagaimanapun, dia sekarang terlalu lemah dibandingkan dengan level Susan penyitaan ingatannya secara paksa. Ya, meskipun dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan bisa melawan dan bahkan melarikan diri. Dan dengan status dan kekuatan Susan saat ini, jika dia bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, saya khawatir tidak ada pemilik pulau yang akan keluar untuk menghentikannya. Dewa Ibel mungkin, tetapi Kin Fan masih tidak tahu mengapa pihak lain membantunya seperti ini, dan dia tidak tahu tentang keberadaan dewa Ibel tua. Dengan kejadian Kin Li, dia tidak benar-benar mau menerimanya bantuan seperti itu. Oke, sekarang Kin Fan telah membuktikan bahwa dia bukanlah sisa para dewa, kita harus membahasnya selanjutnya. Pada saat ini, dewa pedang melirik ke arah Kin Fan, dan kemudian melanjutkan berkata perlahan dewa The Medan Perang sudah siap. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, pemilik pulau dan kontestan yang masuk 10 besar pertempuran jenius pulau dewa bisa memasuki Medan Perang Inti, dan pemilik pulau yang masuk 100 besar bisa masuk ke dalam, Medan Perang, dan pemilik pulau yang tersisa dapat memasuki Medan Perang bagian dalam. Dewa tetap berada di Medan Perang bagian luar, kata dewa pedang. Ya, ini waktunya membuka Medan Perang. Saya tidak sabar menunggu. Ya, ini membutuhkan upaya bersama dari 72 pemilik pulau kita. Sayang sekali pulau dewa yangmu kita hampir bisa memasuki lingkaran dalam. Berusahalah lebih keras lagi lain kali. Kali ini seluruh pemilik pulau juga menunjukkan ekspresi yang beragam, ada yang senang dan tersenyum, ada yang kecewa, ada yang menyesal, dan ada yang menyesal, namun yang jelas setiap pemilik pulau sangat menantikan dan antusias dengan hal tersebut. Medan Perang para Dewa Ketika Kin Fan mendengar empat kata ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 72 pemilik pulau berkumpul untuk membuka Medan Perang tempat para dewa bertarung. Di selenggarakannya pertempuran jenius pulau dewa ini sebenarnya hanyalah permainan antar pemilik pulau tersebut, atau pertaruhan tidak langsung, guna menentukan kuota setiap Medan Perang setelah memasuki Medan Pertempuran para dewa. Sepuluh pemilik pulau dan kontestan semuanya bisa memasuki Medan Perang Inti dari Medan Perang para dewa ini. Pantas saja Anda bisa mendapatkan peluang besar dengan masuk sepuluh besar, pikir Kin Fan dalam hati. Di Medan Perang Inti dari Medan Perang para dewa, dapat dibayangkan bahwa sekali sesuatu diperoleh, itu pasti mendapat manfaat yang sangat besar. Adapun dia yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi jenius pulau dewa, dia sekarang dikesampingkan sebagai sisa para dewa, jadi dia secara alami mendapat kesempatan besar ini. Dia punya firasat bahwa kesempatan ini akan berdampak besar padanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat menara sembilan naga yang masih tersisa di benua utian. Menurut makhluk yang tumbuh darinya, itu adalah kuburan para dewa. Jadi, apakah ada hubungan antara Medan Perang para dewa dan Menara Sembilan Naga? Apakah mereka yang terkubur di Menara Sembilan Naga adalah dewa yang sama yang mati di Medan Perang para dewa? Dan apa hubungan benua utian dengan dunia baru? Kin Fan sendiri mulai sangat menantikannya. Dia selalu sangat ingin tahu tentang zaman kuno misterius di dunia ini, terutama isi perang antar dewa, yang selalu ingin dia ketahui. Dia ingin tahu seberapa kuat para dewa dan manusia itu. Dia ingin tahu mengapa dunia hitam dan kuning di mulut dewa naga berubah menjadi dunia baru, dan mengapa dunia baru dikuasai oleh 72 pemilik pulau. Adapun para dewa dan dewa manusia, apakah ini berarti mereka semua telah jatuh? Dilihat dari tata letak dunia baru saat ini, ketika manusia dan dewa bertarung melawan dewa, hasil akhirnya tampaknya adalah kemenangan manusia dan dewa, karena 72 pemilik pulau yang sekarang menguasai dunia baru semuanya adalah manusia, dan hanya satu yang monster. Tapi pemilik pulau ini dia sangat takut dengan sisa-sisa para dewa. Segala macam pertanyaan terlintas di hati Kin Fan. Dia sangat berharap kali ini dia bisa memasuki medan perang misterius para dewa dan mendapatkan jawabannya dia ingin. Selain itu, dia juga ingin mengetahui asal-muasal empat ibel yang ada di tubuhnya. Apakah lima ibel yang disebutkan gumo di awal juga terkait dengan perang antar dewa ini? Kin Fan, 10 kontestan teratas di antara kalian akan segera memasuki medan perang kuno. Ini adalah kesempatan langkah sekaligus tantangan besar bagi kalian. Sekarang kalian kembali dan bersiap. Pada saat ini, suara dewa ibel terdengar di suara Kin Fan telinga. Itu sangat lembut dan lembut sehingga sangat sulit bagi orang untuk memusuhi dia. Kalau begitu Kin Fan minta diri. Kin Fan mengangkat kepalanya dan menatap pemilik pulau. Melihat bahwa mereka tidak keberatan, dia membungku dengan hormat dan terbang menuju tempat istirahat para kontestan di bawah. Titik-titik-titik. Kin Fan, selamat. Begitu dia mendarat di tempat istirahat, Motianyang dan kontestan lain dari Pulau Moli dan Pulau Taiksu segera mengelilinginya. Kin Fan, aku benar-benar tidak percaya. Ketika kamu mengatakan kamu akan masuk 10 besar dalam kompetisi jenius ini, aku masih ragu. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu tidak hanya akan masuk 10 besar, tetapi kamu juga akan masuk 10 besar, bahkan memenangkan kejuaraan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya mengagumi Anda. Motianyang berkata sambil tersenyum. Kin Fan, sebelum pertandingan dimulai, kupikir kita memiliki kekuatan yang sama, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Ye Ren juga berkata dengan emosi. Yang lainnya juga datang satu persatu untuk memberi selamat. Kin Fan juga tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan rendah hati. Apakah kamu baik-baik saja? Mu King bertanya pada saat ini. Tidak apa-apa, itu hanya kesalahpahaman. Kin Fan hanya menjawab dengan ringan. Adapun hal-hal spesifik yang baru saja terjadi, dia merasa tidak perlu memberitahunya. Ada banyak orang di sini dengan pendapat yang beragam. Hindari menyebarkan berita. Adapun Jisuan R., dia, yang selalu kuat, tidak dapat berbicara, dan air mata mengalir di matanya. Namun, menyaksikan Kin Fan selamat dari kesengsaraan dan melihat Kin Fan hampir ditangkap secara paksa oleh pemilik pulau, kekhawatiran di hatinya tidak pernah berhenti. Sekarang ketika dia melihat Kin Fan, emosi yang tertekan di dalam hatinya akhirnya meledak. Aku membuatmu khawatir, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kin Fan berjalan mendekat, dengan lembut memeluk orang lain ke dalam pelukannya, dan menghiburnya dengan lembut. Setelah mengalami begitu banyak sensasi, dia belajar untuk lebih menghargai orang-orang di sekitarnya. Mu King Ching memperhatikan dari samping, tetapi tidak ada tempat untuk mengungkapkan pemikiran rumit di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik, ke arah di mana tidak ada yang bisa melihat, dengan mata basah. Titik-titik-titik, setelah Kin Fan menghibur Jisuan R, dia terus menunggu di tempat istirahat para kontestan. Sekitar setengah jam kemudian, 10 kontestan teratas yang telah memasuki pertempuran jenius Pulau Dewa sekarang sedang berkumpul. Kontestan lainnya akan terus tinggal di Pulau Jenius dan menunggu. Kecepatan kultivasi di sini lebih cepat daripada di luar. Ini adalah kesempatan langka. Anda dapat memanfaatkannya dari itu. Pemilik pulau akan setelah mendiskusikan detailnya setelah memasuki medan perang para dewa, suara Kaisar Yuan, tuan rumah pertempuran jenius Pulau Dewa ini, datang dari langit. Ini dia. Suara itu datang, dan segera beberapa sosok yang telah bersiap bergegas ke langit. Tampaknya ada ketidaksabaran yang samar-samar. Kin Fan mengucapkan selamat tinggal pada Jisuan R dan segera terbang ke langit. Sepuluh kontestan yang masuk sepuluh besar semuanya memasuki Istana Cahaya Emas. Sepuluh orang tersebut adalah Ketika sepuluh kontestan ini memasuki Istana Cahaya Emas, menghadapi 72 ahli tingkat master pulau di dunia baru, mereka semua bahkan tidak berani pamer. Bahkan mereka yang sekuat Bai Chang Tian, Xiao Zhan, del semua tampak agak sempit. Hanya Kin Fan, yang pernah melihat pemandangan ini sekali, bertindak sangat tenang, hanya menunggu pemilik pulau mengumumkan bahwa mereka telah memasuki rerun dewa medan perang para dewa. Oke, kalian bersepuluh ada di sini. Yuan Huang lah yang berbicara lagi. Kalian semua harus tahu bahwa jika kalian masuk sepuluh besar pertempuran jenius pulau dewa ini, kalian akan mendapat peluang besar. Kesempatan ini itu hanya terjadi sekali dalam 30 tahun. Bisa dikatakan hal itu mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup Anda. Tempat yang akan kita masuki adalah rerun dewa kuno yang misterius. Faktanya, ini adalah medan perang kuno. Ada banyak rahasia dan harta karun di sana, serta banyak bahaya. Adapun apa yang bisa kamu dapatkan di dalamnya, itu tergantung atas kekuatanmu dan semoga beruntung. Kaisar Yuan tidak memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi ke medan perang para dewa kali ini. Dia hanya mengungkapkan sebagian saja, tapi saya percaya bahwa mereka yang bisa datang ke sini pada dasarnya telah belajar tentang situasi dari pemilik pulau masing-masing. Terlihat dari seluruh kontestan yang terlihat bersemangat untuk mencoba. Meskipun sepertinya ada peluang besar di medan perang para dewa ini, saya yakin bahayanya pasti tidak akan kecil. Meskipun Qin Fan menantikannya, dia juga diam-diam waspada. Tiba-tiba, dia melihat Menggang dan Liu Zizeng. Penampilan kedua orang tersebut pada pertarungan jenius sebelumnya cukup aneh, yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Kali ini, ia melihat kedua orang tersebut terlihat sangat bersemangat, meski kontestan lainnya juga sangat bersemangat menantikannya, tetapi kedua orang itu memberinya perasaan yang berbeda. Jika dia benar-benar harus mendeskripsikannya, itu akan menjadi aneh. Penampilan kedua orang ini terasa aneh. Mungkinkah, keduanya berhubungan dengan sisa-sisa para dewa. Lalu Qin Fan tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Saya memikirkan sebuah kemungkinan. Liu Zizeng jelas telah melihatnya mendapatkan tanda izin sejak lama. Dengan sepuluh kekuatan teratasnya, mustahil baginya untuk mendapatkan satu skala pun dari binatang tujuh kesengsaraan itu, tetapi pada akhirnya dia bahkan menjadi yang ketiga, tidak lulus level apapun. Dan Menggang, sepertinya dia memiliki keunggulan dalam bersaing dengan Zhou Ruo, namun pada akhirnya dia berinisiatif untuk mengaku kalah. Qin Fan dicurigai oleh pemilik pulau sebagai sisa para dewa karena penampilannya yang luar biasa. Dan kedua orang ini menyembunyikan kekuatannya karena tidak ingin menarik perhatian pemilik pulau agar bisa menyembunyikan identitasnya. Semakin dia memikirkannya, semakin Qin Fan merasa ada yang salah dengan kedua orang ini. Mungkin aku terlalu sensitif. Masing-masing pemilik pulau ini sangat kuat. Sensitivitas mereka pasti jauh lebih tinggi daripada sensitivitasku. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Meski sempat ragu, ia belum yakin, apalagi memberitahu pemilik pulau saat ini. Dan meskipun dia menginginkannya, tidak ada pemilik pulau yang bisa dia percayai sepenuhnya. Namun jika menyangkut penghematan waktu, penggambarannya menjadi semakin gelap, membuat pemilik pulau berpikir bahwa dia sedang mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam untuk menghilangkan kecurigaan sepenuhnya. Serahkan saja pada pemilik pulau ini untuk menyelesaikannya sendiri. Kemampuannya terbatas. 72 pemilik pulau ini adalah orang-orang terkuat di seluruh dunia baru. 72 pemilik pulau melihat kembali 10 kontestan. Di antara mereka, sebagian besar pemilik pulau paling memperhatikan Kin Fan. Meskipun mereka pernah menginterogasinya sebelumnya, memasuki medan perang para dewa sekarang sangat penting bagi pemilik pulau dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Secara khusus, Susan masih terus-menerus mengincar Kin Fan. Selalu berpikir bahwa yang terakhir akan muncul cepat atau lambat. Pada akhirnya, tentu saja, tidak ada yang ditemukan. Oke, ayo masuk ke ruang di mana medan perang sekarang. Jangan melawan, aku akan memindahkanmu ke sana dulu. Kaisar Yuan berkata dengan keras saat ini, lalu dia melambaikan tangannya, dan topeng tipis mengirim 10 kontestan semua tertutup. Kecemerlangan mengalir. Segera, 10 orang itu menghilang ke dalam istana emas. Setelah beberapa saat, merasakan sakit di matanya, Kin Fan perlahan membuka matanya. Apakah ini medan perang para dewa? Matanya menyipit. Di sekelilingnya, di belakang dan di kedua sisinya terdapat area terpencil, baik tanah hitam atau merah, dan atmosfer kuno yang kaya memenuhi ruangan. Namun hanya di depannya terdapat tirai cahaya yang memancarkan sinar merah. Tirai cahaya ini jatuh dari langit dan menyebar ke kedua sisi, tanpa batas sama sekali. Kin Fan secara intuitif merasa bahwa tirai tipis ini seharusnya merupakan formasi penyegelan. Dia menggerakkan matanya ke samping, dan benar saja, dia segera menemukan bahwa di tirai tipis tidak jauh darinya, ada pola seperti pintu istana, dengan gosip berdarah perlahan berputar di atasnya, penuh aura misterius. Dia juga bisa merasakan aura kuno di balik tirai cahaya bahkan lebih tebal, bercampur dengan aura pembasmi brutal dan aura kematian saja. Tempatku sekarang seharusnya hanya berada di tepi medan perang. Di balik tirai tipis ini adalah tempat sebenarnya di mana para dewa bertarung secara diam-diam. Bos, tempat ini sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Xiao Zhan datang dan berkata kali ini. Kamu juga. Setelah mendengar ini, Kin Fan terdiam beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, Aku akan mengikuti pemilik pulau, itu akan baik-baik saja. Xiao Zhan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol. Kin Fan terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa kali ini dia memasuki medan perang para dewa, tetapi bersama pemilik pulau. Xiao Zhan masih memiliki dewa ibel yang dapat diandalkan, dan meskipun dia adalah juara pertempuran jenius pulau dewa ini dan dapat memasuki area inti, dia tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan. Adapun Master Pulau Moli, mengingat penampilan terakhirnya di Istana Cahaya Emas, dia tidak memiliki banyak harapan. Dan dia juga tahu bahwa meskipun pemilik pulau Moli ingin membantunya, kekuatannya masih jauh tertinggal dari pemilik pulau bergelar itu. Sama seperti ketika mereka pertama kali datang ke pulau jenius dan melihat kaisar kayu, mereka harus menjauh, apalagi dibandingkan dengan mereka yang memiliki gelar setingkat dewa. Masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Kin Fan mulai memiliki berbagai pemikiran di benaknya. Kalian semua mundur dulu. Setelah beberapa saat, pemilik pulau tiba. Kin Fan dan kontestan lainnya. Setelah mendengar ini, dia melangkah mundur dan menyerahkan posisinya, sementara 72 pemilik pulau berjalan ke pintu di bawah lampu, masing-masing tampak serius. Semuanya, ini bukan pertama kalinya kita memasuki medan perang para dewa ini. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hal-hal spesifik yang harus diperhatikan. Setelah memasuki medan perang para dewa, kita akan mengikuti aturan distribusi yang telah kita sepakati sebelumnya. Jika ada pelanggaran, mereka pasti akan dihukum oleh pemilik pulau kami yang lain, kata Susan dengan suara rendah saat ini. Pemilik pulau lainnya mengangguk. Kalau begitu mari kita bekerja sama untuk membuka pintu yang tersegel, kata Susan lagi, dan kemudian cahaya emas tujuh warna mengalir di tangannya, dan dia pertama kali menembakkan energi ke dalam pola bagua yang berputar. Yiran terlihat seperti pemimpin pemilik pulau. Faktanya, kekuatannya mungkin bukan yang terkuat di antara para penguasa pulau, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Dewa Pedang dan Dewa Pedang, yang juga berperingkat sangat tinggi, tidak suka memimpin hal-hal ini, jadi dia seringkali satu-satunya keluar sebagai perwakilan. Oleh karena itu, prestise Susan di antara pemilik pulau sangat tinggi. Ketika dia mencurigai Kin Fan sebelumnya, tidak ada pemilik pulau lain kecuali Dewa Ibel yang menentangnya. Melihat Dewa Palsu telah mengambil tindakan. Pada saat ini, pemilik pulau lainnya juga mulai menuangkan energi ke pintu yang tertutup rapat. Kumpulkan kekuatan dari 72 pemilik pulau. Ada cahaya terang di pintu yang tertutup itu. Meskipun semua kontestan sudah mundur jauh, cahaya energi yang meluap membuat mereka diam-diam merasa ketakutan. Sangat kuat, bahkan sepersepuluh serangan dari pemilik pulau manapun sudah cukup untuk membasmi mereka. Bas dengungan. Sekitar setengah jam kemudian, getaran misterius tiba-tiba terdengar di angkasa. Kin Fan mengangkat kepalanya. Kemudian dia melihat pintu yang tersegel telah terbuka, dan pola bagua berhenti berputar dan terpisah menjadi dua bagian. Celah tersebut dapat menampung hingga dua orang yang masuk secara bersamaan. Saya tidak tahu siapa yang mengatur formasi penyegelan ini. Ini sebenarnya membutuhkan upaya gabungan dari 72 pemilik pulau untuk membukanya sementara, pikir Kin Fan dalam hatinya Aorakuno di dalamnya menerpa wajahnya. Datang, orang merasakan jantung berdebar-debar. Oke, pintu yang tersegel telah dibuka, tetapi hanya dibuka sementara. Waktu yang dapat didukungnya terbatas. Sekarang mari kita mulai masuk sesuai dengan peringkat pertempuran jenius pulau dewa. Suara rendah Susan terdengar lagi, dan dia melihat-melihat Kin Fan dan Tuan Pulau Moli, ekspresi mereka terlihat tidak bagus. Pemilik pulau-pulau dewa yang tidak dikenal sekarang bisa masuk di depannya, yang membuatnya merasa sedikit malu di wajahnya. Pada saat ini, pemilik pulau Moli tampak sangat bersemangat. Dia telah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran jenius di pulau dewata, tetapi dia selalu menjadi orang terakhir yang masuk, dan tempat yang dia masuki hanyalah medan perang para dewa pinggiran. Sekarang, dia tidak hanya bisa memasuki medan perang inti, tapi dia juga bisa menjadi orang pertama yang masuk. Dia tampak mulia, namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia melihat bahwa pemilik pulau lain di depannya terlihat tidak terlalu baik. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih menunjukkan senyuman yang menyanjung dan berkata dengan keras saya tahu bahwa saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak sebaik semua pemilik pulau. Dewa, masuklah dulu. Mendengar ini, Kin Fan tidak bisa menahan perasaan jijik terhadap pemilik pulau Moli. Ketika dia berada di pulau Moli, dia bertindak mendominasi, dan seluruh pulau harus bertindak sesuai keinginannya pemiliknya. Pada saat itu, ada lagi tatapan merendahkan, dan dia jelas-jelas sombong. Formasi telah mencatat informasi peringkat kami tentang pertempuran jenius pulau dewa. Anda hanya bisa masuk sesuai peringkat. Jangan buang waktu, cepat masuk. Namun, Susan berkata dengan lebih tidak sabar. Dalam hal ini, kita harus masuk dulu. Senyum pemilik pulau Moli menjadi sedikit malu, lalu dia dan Kin Fan masuk ke pintu yang tertutup terlebih dahulu. Sepuluh kontestan dan tujuh puluh dua pemilik pulau memasuki pintu tertutup satu demi satu. Di dalamnya ada medan perang para dewa yang sesungguhnya. Kin Fan dan Moli adalah orang pertama yang masuk. Ketika mereka melihat pemandangan terpencil dan kuno di depan mereka, ada aura yang tersisa bercampur dengan niat bertarung dan membasmi. Nampaknya setiap saya menarik nafas, saya bisa merasakan pertarungan tragis yang terjadi di sini. Langit gelap. Melihat ke atas, Anda dapat melihat bahwa itu tertutup awan hitam. Hanya cahaya yang sangat lemah yang jatuh dari celah awan gelap. Bahkan dengan penglihatan Kin Fan, dia masih merasakan jarak pandang yang sangat rendah. Bumi berwarna hitam, dan ada darah serta tanah yang menembus. Ada retakan panjang di mana-mana, menyebar ke tempat-tempat yang tidak terlihat. Di sini juga ada gunung-gunung besar, gunung-gunung ini juga berwarna hitam, tidak ada pohon sama sekali, dan mati. Ada hembusan angin dingin, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimanapun, ada hal-hal yang membuat orang merasakan segala macam emosi negatif di manapun mereka melihatnya. Ketika orang biasa memasuki tempat seperti ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman dan takut sedikit serius. Kin Fan, kamu harus berhati-hati. Bahkan pemilik pulau mungkin berada dalam bahaya di sini. Secara khusus, kamu harus memperhatikan fakta bahwa mungkin ada banyak retakan luar angkasa atau badai luar angkasa di sini. Jika kamu tidak sengaja jatuh ke dalamnya, tidak satu yang bisa, aku bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, suara Moli terdengar dari telinganya. Terima kasih, Tuan Moli, karena telah mengingatkan saya. Kin Fan menganggup dan berkata, meskipun dia merasa sedikit tidak senang dengan Moli sekarang, dia tetap harus bersikap sopan. Dengarkan kata-katanya, dia juga melihat kekejauhan, dan tiba-tiba matanya membeku. Di kejauhan, ia melihat retakan ruang yang panjang tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu sebuah batu sebesar bukit langsung tersedot ke dalamnya, lalu dengan cepat dipotong-potong, bahkan tanpa meninggalkan terak sedikitpun. Bisa dibayangkan jika seseorang terjerumus ke dalamnya, endingnya pasti akan sangat tragis. Haha, ini masih kecil, di area inti. Badai luar angkasa akan muncul kapan saja. Badai itu akan sangat merepotkan bagi kami pemilik pulau untuk terjatuh. Namun, menurutku dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa mendeteksinya, itu terlebih dahulu. Berhati-hatilah saat waktunya tiba. Ayo, pada saat ini, Dewa Ibel dan Xiao Zhan juga memasuki medan perang, dan suara Dewa Ibel terdengar. Terima kasih, Tuan Pulau Dewa Ibel karena telah mengingatkanku. Qin Fan juga berterima kasih padanya. Bos, kata pemilik pulau, selain retakan luar angkasa dan makhluk luar angkasa, ada juga beberapa hantu purba di sini. Mereka semua sangat menakutkan, tambah Xiao Zhan. Ya, Qin Fan tidak menyangka Xiao Zhan menyebut dirinya seperti ini di depan Dewa Ibel. Mau tak mau aku merasa sedikit kental di hatiku, tapi kemudian mengangguk. Setidaknya di permukaan, Dewa Ibel masih cukup bersahabat dengannya. Aku khawatir dia juga mengetahui hubungan antara dia dan Xiao Zhan, jadi dia tidak boleh bersikap terlalu kaku. Ya, tidak ada makhluk hidup di sini, hanya undet. Namun, kekuatan undet ini sangat kuat. Meskipun tidak banyak ancaman bagi kami pemilik pulau, mereka sangat mudah untuk dihadapi oleh kalian. Para kontestan, juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, menunjukkan kelembutan seperti biasanya, seperti pria yang sopan. Roh mati. Qin Fan tiba-tiba teringat saat dia memasuki Menara Sembilan Naga. Saat menghadapi monster yang muncul dari tulang para dewa, dia menduga roh undet di medan perang para dewa juga seperti ini. Oke, ayo pergi. Kami, pemilik pulau, juga perlu menemukan apa yang kami butuhkan. Pokoknya, terserah kamu untuk masuk ke sini. Dewa Ibel berkata sambil tersenyum lagi. Pemilik pulau dan kontestan lainnya juga masuk satu demi satu, dan kelompok tersebut mulai bergerak menuju kedalaman medan perang. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa pemilik pulau mulai bubar. Carilah peluang dan harta karun di pinggiran medan perang ini. Karena sulitnya membagikan harta karun saat kami berkumpul, jadi pada dasarnya semua orang bubar setelah berjalan beberapa saat. Semula pemilik pulau Moli mengatakan ingin bergabung dengan Qin Fan, namun akhirnya Qin Fan menolak karena ingin melatih dirinya sendiri. Dia sudah sedikit tidak senang dengan Moli. Terlebih lagi, jika dia bersama pihak lain dan menemukan harta karun, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan pihak lain. Tapi saat mereka pergi, Xiao Zhan diam-diam mengirim pesan ke Qin Fan untuk memberitahunya beberapa berita penting. Pemilik pulau besar memasuki medan perang para dewa ini dan sangat menghargai sesuatu yang disebut batu dewa. Batu suci ini konon merupakan kristal emas gelap yang sangat bermanfaat bagi pemilik pulau. Adapun kegunaannya, bahkan Xiao Zhan pun tidak mengetahuinya. Qin Fan berjalan sendirian. Di tempat seperti ini, seberapa intens pertempuran yang harus dilakukan untuk menghancurkan semua kehidupan. Saat dia berjalan, dia merasa semakin terkejut. Lingkungan sekitar penuh dengan kebobrokan. Tidak ada kehidupan di langit atau di tanah, dan suasananya terasa agak menyedihkan. Qin Fan berjalan perlahan di antara mereka. Karena dia telah melihat kekuatan celah luar angkasa sebelumnya, dia tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut menyentuh benda-benda menakutkan tersebut. Untungnya, indranya selalu lebih kuat dari orang biasa. Dia akan mengetahuinya sebelum retakan di luar angkasa muncul. Di saat yang sama, karena ruang ini terlalu mati, dia tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Suara mendesing. Jauh di depan, dia melihat bayangan melintas, dan segera menghilang ke angkasa. Mungkin karena ini masih merupakan daerah pinggiran, mungkin tidak akan banyak hal yang berguna. Bahkan pemilik pulau hanya dapat mengandalkan perjalanan terus-menerus melalui ruang angkasa untuk menemukannya. Untungnya, saya masih memiliki kualifikasi untuk memasuki medan perang bagian dalam dan medan perang inti, di mana seharusnya ada keuntungan, pikir Qin Fan dalam hati. Memang ada banyak ruang di luar, tapi karena ukurannya yang besar, barang-barang berguna akan berserakan. Setelah berjalan beberapa saat, saya masih tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, Qin Fan tidak berencana untuk tinggal terlalu lama di area ini. Hah! Tapi saat dia hendak melaju ke medan perang bagian dalam, matanya tiba-tiba membeku dan melihat ke arah tertentu. Di sana terdapat sebuah batu besar yang bentuknya seperti gedung bertingkat 4 atau 5. Permukaannya terlihat hitam, namun memang masih ada noda darah yang bertahan lama di atasnya. Tapi bukan itu yang diperhatikan Qin Fan. Tapi di atas batu itu, dia sepertinya menemukan beberapa sisa. Separuh tulang tangan menonjol di permukaan batu. Itu adalah telapak tangan yang besar, hanya satu jari lebih besar dari lengan Qin Fan. Daging dan darah telapak tangan telah meleleh selama bertahun-tahun, hanya menyisakan tulang yang keras. Semakin dekat, dia dapat menemukan bahwa ada garis-garis misterius di setiap tulang tangan kerangka, yang tampaknya merupakan formasi yang terbentuk secara alami, dan ada juga aura kuat dan misterius yang terpancar darinya, yang telah terisolasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kemudian. Hal itu masih membuat orang merasakan kejutan spiritual. Bukankah ini mayat para dewa? Qin Fan menarik napas sedikit. Bahkan ketika dia berada di Menara Sembilan Naga, dia hanya melihat roh tulang yang berubah dari tulang para dewa, tetapi dia tidak pernah melihat mayat para dewa yang sebenarnya. Mayat yang terbungkus batu di hadapanku ini, meski sudah melewati zaman dahulu kala, namun tetap memiliki aura yang sakti. Bisa dibayangkan betapa saktinya pemilik kerangka ini di zaman dahulu. Bagaimanapun, Qin Fan memiliki intuisi bahwa pemilik pulau yang sekuat gelar tingkat dewa merasa jauh dari pemilik mayat ini. Di mana-mana di tulang ini diukir dengan garis-garis. Sungguh menakjubkan. Saya khawatir hanya berbicara tentang tulang ini, itu lebih kuat dari saya. Qin Fan menghela nafas pada dirinya sendiri diperkuat oleh spesies Ibel, tetapi masih kalah dengan tulang ini. Namun, tulang-tulang ini tidak berubah menjadi roh tulang seperti yang ada di Menara Sembilan Naga, jadi tulang-tulang itu dengan bangga dilestarikan. Berdengung. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan fluktuasi misterius di ruang angkasa. Ekspresinya segera memadat dan dia dengan cepat mundur. Setelah beberapa saat, di bawah cahaya redup, dia melihat bayangan samar muncul di batu besar, melayang di udara, seperti hantu, menakutkan dan menakutkan. Apakah ini undet? Qin Fan sedikit menyipitkan matanya dan menatap pria di depannya. Itu terlihat seperti masa abu-abu, tapi hampir tidak bisa dilihat bahwa itu adalah gambar raksasa, dengan aura kuno di dalamnya. Dilihat dari aura ini saja, roh undet ini setidaknya memiliki kekuatan enam dewa kesengsaraan atau lebih. Begitu dia muncul, mata pucatnya menatap Qin Fan tanpa kehidupan atau emosi apapun. Aduh, samar-samar, Qin Fan sepertinya mendengar jeritan suram yang keluar dari mulut undet, dan kemudian dia menemukan perasaan dingin menyelimuti dirinya, dan kemudian dia benar-benar merasakan vitalitas di tubuhnya terus meningkat tanah, seolah-olah sedang diserap oleh pihak lain. Kekuatan fisiknya juga terkuras dengan cepat, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras tenaganya. Apa yang terjadi? Perasaan buruk ini tiba-tiba mengejutkan Qin Fan, dan dia dengan cepat meninju ke depan. Tinju pembasmi Ibel Daluo. Sebuah tinju besar membasmi undet, atau tersebar ke segala arah. Aduh, namun setelah beberapa saat, mereka bersatu kembali, tampaknya tanpa banyak kerusakan, dan asap abu-abu sekali lagi menyelimuti Qin Fan, berharap dapat menyerap vitalitasnya lagi. Tidak bisakah dia dipukuli sampai mati? Ekspresi Qin Fan berubah. Bahkan enam kesengsaraan demigot tidak dapat menahan pukulannya, tetapi roh undet ini tampaknya baik-baik saja, dan karena dia baru saja menyerap kekuatan fisiknya, sepertinya bahwa nafas menjadi lebih kuat. Unikon mengaum. Qin Fan kemudian menggunakan teknik benih ajaib. Mengaum. Unikon besar itu benar-benar menelan roh undet, dan roh undet itu akhirnya berhenti mengembun. Huh monster-monster ini sangat sulit untuk dihadapi. Qin Fan menghela nafas lega. Dia merasa bahwa keterampilan semi-ilahi biasa tidak akan banyak merugikan jiwa-jiwa undet ini, tetapi keterampilan ibelnya sendiri secara samar-samar menekan mereka. Melihat roh mati perlahan menghilang, Qin Fan menghela nafas lega. Selain itu, Anda bisa merasakan ada aura kuat dari zaman dahulu di dalam roh mati ini. Bahkan setelah hantunya menghilang, masih bertahan lama. Jiwa undet ini mungkin adalah jiwa para dewa yang tersisa dari zaman kuno, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka telah kehilangan semua ingatan mereka dan hanya memiliki naluri berburu, pikir Qin Fan dalam hati. Kemudian, dia terus melihat ke batu besar di depannya yang tampak seperti mayat dewa. Batu besar ini terlihat sangat keras. Apakah ada hal lain di sana? Dia berpikir. Sepanjang perjalanan, ini adalah mayat pertama yang dilihatnya. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Ledakan, Qin Fan meninjunya. Tanpa menggunakan seni bela diri, dia hanya bisa meninggalkan bekas kepalan tangan di atasnya, bahkan tidak ada retakan. Apakah batu ini begitu keras? Dia terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisiknya sendiri sudah sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan asli yang sebanding dengan tujuh kesengsaraan demigod, kekuatan pukulan pada dasarnya kurang dari itu beberapa enam kesengsaraan. Demigod kesengsaraan dapat menanggungnya. Artinya, pertahanan batu ini sebanding dengan demigod enam kesengsaraan yang melindungi mayat besar ini. Tinju Pembasmi Ibel Daluo Mengambil nafas, Qin Fan meninju lagi. Kali ini, dia telah menggunakan keterampilan semi ilahi pamungkas. Tinju besar itu menghantam batu besar, dan bahkan bumi berguncang dengan keras untuk waktu yang lama. Klik, beberapa retakan akhirnya muncul pada bongkahan batu tersebut, namun bongkahan batu yang membungkus tubuh dewa tersebut masih belum pecah seluruhnya. Unikon mengaum. Lalu, dia menambahkan pukulan lagi. Ledakan, batu besar itu akhirnya hancur total, memperlihatkan tubuh besar di dalamnya. Mayat ini dapat diawetkan sepenuhnya. Qin Fan terkejut lagi. Mayat berukuran besar ini masih memiliki kerangka yang relatif lengkap. Kerangka ini tingginya lebih dari 10 meter. Meskipun setiap tulang telah dikeringkan, namun tampaknya masih memiliki cahaya kemasan yang redup, yang tampaknya sulit untuk dilihat secara langsung. Setelah sekian lama, hanya mayat ini yang memiliki kekuatan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya para dewa di zaman kuno. Aku menggunakan seni bela diriku terus menerus barusan untuk akhirnya memecahkan batu yang membungkus mayat dewa. Tapi tulang-tulangnya setelah sekian lama masih bisa terawetkan sepenuhnya. Kalau begitu, bukankah itu jauh lebih sulit daripada pembungkus ini? Batu yang menahannya jauh lebih kuat. Qin Fan terkejut. Dia harus mengakui bahwa kumpulan tulang ini telah melewati tahun-tahun yang tidak diketahui. Kekerasannya bisa diibaratkan dengan tubuh yang dibanggakannya. Ini adalah tubuh yang sudah membusuk seiring berjalannya waktu. Tentu saja, Qin Fan belum memurnikan semua benih ibel, dan kekuatan benih ibel belum sepenuhnya dilepaskan. Hah! Tiba-tiba mata Qin Fan berbinar, dan dia menemukan ada kristal emas gelap di bawah mayat besar itu. Sepertinya itu hanya sebesar jari, tetapi berisi cahaya yang sangat misterius. Mungkinkah ini batu suci? Dia ingat apa yang dikatakan Xiao Zhan kepadanya sebelumnya, bahwa bahkan pemilik pulau besar pun mencari benda ini. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dia mencoba melepaskan beberapa pemikiran ke batu suci ini. Saya merasa meskipun batu suci ini tidak besar, namun mengandung energi yang sangat kuat. Ini adalah energi yang lebih maju, lebih kuat dari kekuatan dunia asli. Aku ingin tahu untuk apa batu suci ini. Qin Fan tidak tahu bagaimana menggunakan batu suci ini untuk saat ini, jadi dia hanya memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Kemudian dia mendekat dan melihat ke bawah. Dia dapat melihat bahwa setiap inci kerangka besar itu memiliki garis-garis misterius, seperti tulang tangan yang baru saja dia lihat. Garis-garis ini seperti formasi yang terbentuk secara alami, dan terdapat aura kuat dan misterius yang terpancar darinya, memberikan perasaan tidak dapat dihancurkan kepada orang-orang. Apakah ini menggunakan tubuh sebagai formasi? Qin Fan tiba-tiba merasa terkejut lagi. Sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Dia juga telah mempelajari formasi sebelumnya, dan samar-samar dia dapat melihat bahwa garis misterius yang terukir pada mayat besar di depannya adalah formasi, dan formasi besar yang dibentuk oleh formasi ini tampaknya merupakan raksasa penyerap. Formasi tersebut seperti pusaran air yang menarik di sekitar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah pola pembentukan pada jenazah lebih seperti bawaan, seolah-olah datang secara alami, dan kemudian tidak diukir secara artifisial. Ia dilahirkan dengan susunan penyerapan yang sangat besar di tubuhnya. Saya hanya tidak tahu apa yang diserap oleh formasi ini. Qin Fan secara intuitif merasa bahwa formasi ini tidak hanya digunakan untuk menarik energi spiritual untuk berkultivasi, dan dia sepertinya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mayat ini hanya memiliki tulang yang tersisa ketertarikan samar padanya, seolah-olah sedang menyerap sesuatu dari tubuhnya, yang sangat aneh. Sejumlah besar mayat ini menarik benda-benda dari tubuh manusia. Dia hampir yakin bahwa bentukan alami pada tulang mempengaruhi manusia. Mayat ini seharusnya milik para dewa. Qin Fan diam-diam menebak. Menurut dewa naga, hanya ada delapan dewa manusia, dan di antara para dewa, ada sepuluh dewa besar dan banyak dewa kecil. Suara mendesing. Pada saat ini, kekosongan di depannya tiba-tiba menggeliat, dan sesosok tubuh muncul dari angkasa. Qin Fan mengenali ini sebagai salah satu dari 72 pemilik pulau, Tuan Rumah Pertempuran Jenius Pulau Dewa, penguasa Pulau Yuan Huang. Eh, Qin Fan, aku tidak menyangka kamu akan menemukan tubuh dewa kecil begitu cepat. Saat dia melangkah keluar dari ruangan, Kaisar Yuan berhenti. Dia melihat ke arah Qin Fan, dan kemudian ke mayat besar itu tanah. Agak terkejut. Ternyata ini benar-benar tubuh dewa. Terima kasih, Tuan Pulau Yuan Huang, karena telah memberitahu saya, tebakan Qin Fan telah terkonfirmasi. Haha, tubuh dewa ini semuanya terlahir dengan bentukan-bentukan. Mudah dilihat. Namun, mayat dewa ini tidak cukup kuat, jadi ia hanya dewa kecil. Mayat dewa besar terlalu sulit ditemukan karena ukurannya yang kecil, nomor, dan ini adalah pinggiran medan perang para dewa, tidak mungkin untuk memilikinya. Kaisar Yuan tahu bahwa Qin Fan telah mewarisi dewa naga dan memiliki masa depan yang tidak terbatas, jadi dia tidak ragu untuk berteman dengan dewa naga saat ini. Sungguh menakjubkan bahwa tubuh Anda dilahirkan dengan formasi. Kata Qin Fan. Hehe, untungnya, Su Sen tidak terus meragukanmu sebelumnya. Jika tidak, jika dia mencari ingatanmu dan menemukan sesuatu, dia mungkin akan memotong daging dan darahmu untuk melihat apakah ada pola formasi di tulangmu. Tapi milik dewa Yuni tubuhnya tidak sebanding dengan dewa-dewa kuno ini, dan bentukan di tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, jadi tulangnya perlu dibelah sangat dalam untuk melihatnya pada dasarnya mati. Kaisar Yuan melihatnya lagi. Qin Fan lalu berkata sambil tersenyum main-main. Mata Qin Fan sedikit menyipit. Sebenarnya aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa bentukan pada tubuh dewa ini digunakan untuk menyerap kekuatan iman kita manusia. Pada zaman dahulu, para dewa ini menyebarkan pengikutnya secara luas dan meminta kita manusia untuk mempercayai mereka. Dan kemudian mereka akan terus mempercayainya. Menyerap kekuatan iman manusia kita. Hilangnya kekuatan iman akan menyebabkan manusia semakin lemah, dan para dewa akan menjadi semakin kuat, sehingga pada akhirnya akan terjadi perang antara manusia dan dewa melawan para dewa. Kaisar Yuan melanjutkan. Dia berkata, berbicara tentang zaman kuno itu, dia sepertinya merasa sedikit sedih. Apa bentukan alam ini digunakan untuk menyerap kekuatan keyakinan manusia? Itu adalah dewa. Mendengar ini, Qin Fan terkejut lagi, dan ekspresinya bahkan berubah. Hanya dewa yang dapat menyerap keyakinan manusia, dan di dunia baru saat ini, pengendalinya adalah 72 pemilik pulau para dewa, dan hampir tidak ada yang percaya pada dewa. Namun dia ingat bahwa di benua Utian, sebagian besar orang percaya pada dewa bela diri sejati. Pada saat ini, jawabannya sepertinya muncul di benak Qin Fan seperti sambaran petir, dan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Jawaban ini berdampak besar pada dirinya. Dengan kata lain, dewa bela diri sejati adalah, dewa surga. Qin Fan mampu memastikan identitas dewa bela diri sejati di benua Utian saat ini, dan tiba-tiba memahami banyak hal di dalam hatinya, dewa dapat menyerap kekuatan keimanan manusia melalui pembentukan tubuhnya. Mereka menyebarkan pengikutnya secara luas dan mengumpulkan kekuatan iman. Kalau dipikir-pikir, inilah perilaku dewa bela diri sejati di benua Utian. Di benua Utian, dewa Zen Wu menyebarkan keyakinannya ke seluruh benua Utian melalui kendali kuil Zen Wu dan keluarga Zen Wu. Kecuali negeri dakun yang dikuasai oleh dewa binatang, pada dasarnya masyarakat di negara lain percaya pada dewa bela diri sejati. Selain itu, keimanan akan diperkuat melalui metode seperti ziarah keluarga Zen Wu. Dewa bela diri yang sejati adalah dewa surga. Pantas saja potensi bakat orang-orang di benua Utian jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang di dunia baru. Qin Fan tiba-tiba mengerti saat ini dan membenarkan jawaban yang sudah lama dia ragukan. Di benua Utian, banyak orang mungkin hanya bertahan di ranah murid seni bela diri sepanjang hidup mereka, dan mampu mencapai level ahli bela diri bawaan dianggap sangat kuat benua, dan mereka bahkan sudah setengah jalan. Saya belum pernah mendengar ada orang di alam dewa. Namun di dunia baru ini, dapat dikatakan bahwa selama Anda bekerja keras, hampir tidak sulit untuk menjadi Marsial Saint yang kuat. Paling-paling, itu hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama, dan Marsial Saint yang kuat hanya bisa dikatakan berada di bawah. Ada banyak dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini tentunya disebabkan oleh fakta bahwa energi spiritual dunia baru jauh lebih kaya daripada energi spiritual di benua Utian, tetapi sekarang setelah Qin Fan memikirkannya, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa para dewa terus menyerap kekuatan tersebut, keyakinan manusia. Hal ini juga dapat mempengaruhi praktisi seni bela diri sampai batas tertentu. Bahkan dikatakan bahwa energi spiritual benua Utian telah layu begitu banyak, dan itu mungkin ada hubungannya dengan dewa bela diri sejati ini. Para dewa menyerap kemampuan manusia, menyebabkan manusia menjadi semakin lemah. Namun, pada akhirnya, seseorang dengan kemampuan hebat di antara manusia terbangun dan menjadi manusia dewa bangkit untuk melawan, dan akhirnya timbul konflik, memicu sebuah kejutan perang di antara para dewa. Tampaknya hasil akhirnya adalah manusia menang dan para dewa kalah, tapi manusia dan dewa mungkin tidak selamat. Di saat yang sama, karena perang antar dewa pada saat itu, sejumlah besar manusia mati, dan dunia suan huang yang asli juga runtuh, akhirnya terbagi menjadi banyak pulau dewa, dan ketika manusia tumbuh lebih kuat lagi, dunia itu menjadi dunia baru seperti sekarang, dikendalikan oleh 72 pemilik pulau dewa. Qin Fan memahami semuanya sekaligus. Beberapa dari informasi ini disimpan di alam asli dewa naga. Saat dia memahaminya, hal-hal yang disimpan oleh dewa naga secara bertahap dilepaskan, membantunya memperjelas keseluruhan cerita. Karena sekarang sudah pasti bahwa dewa Zen Wu adalah dewa surga, maka sudah pasti juga bahwa orang-orang yang memberontak melawan dewa yang disebutkan oleh Penatua Zixia dan Kuil Zen Wu mengacu pada orang-orang di dunia baru. Tidak percaya pada dewa dan membenci dewa surga. Penatua Zixia mengatakan bahwa dewa palsu di sini mungkin mengacu pada 72 pemilik pulau-pulau dewa, terutama 10 pemilik pulau yang bergelar dewa, termasuk para dewa ibel. Qin Fan perlahan-lahan berpikir dalam pikirannya. Lalu, dia mengerutkan kening lagi. Masalah terpenting baginya saat ini adalah keberadaan Qin Li. Jadi ketika Penatua Zixia mengatakan bahwa Ji Li diculik oleh dewa ibel, sepertinya itu salah sekarang. Hati Qin Fan menegang, dan dia tiba-tiba menjadi sangat bingung, bahkan sedikit bingung. Apa yang selama ini dianggap sebagai tujuan terbesarnya tiba-tiba terputus? Ji Li, istriku, kamu di mana sekarang? Qin Fan bingung di dalam hatinya. Dia juga berpikir untuk bertanya langsung kepada dewa ibel apakah Qin Li ada di pulau dewa ibel, tetapi karena kurangnya kekuatannya, jika Qin Li benar-benar ada di pulau dewa ibel, dia takut memperingatkan musuh. Faktanya, kekhawatiran terbesarnya adalah Qin Li sama sekali tidak ditangkap oleh dewa ibel, tetapi disandera oleh dewa bela diri sejati, memaksanya untuk bertarung melawan orang-orang yang menentang dewa di dunia baru. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani bertanya kepada dewa ibel begitu cepat, karena dia takut. Dia tidak takut pada dewa ibel, tetapi dia takut kehilangan pemikiran terakhir ini. Jika kekhawatiran ini sudah diketahui, lalu apa yang harus dia lakukan? Menyerahkan istrimu atau menjadi musuh seluruh umat manusia. Keinginan spiritualnya telah menjadi sangat kuat, tetapi sekarang dia menjadi penakut, bimbang. Haha, Qin Fan, kamu terlihat sangat rumit dan emosional. Kamu tidak mungkin benar-benar sisa dari para dewa, kan? Pada saat ini, suara Kaisar Yuan dengan sedikit tawa lucu tiba-tiba terdengar, pikiran Qin Fan terputus. Tuan Pulau Yuan Huang bercanda. Qin Fan secara alami adalah manusia. Jika perlu, saya tidak takut memotong dagingnya untuk membuktikannya. Tapi sekarang melalui tubuh dewa kecil ini, saya tiba-tiba merasakan kebrutalan zaman kuno perang antar dewa. Qin Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum paksa. Haha, aku tidak terlalu meragukanmu. Bisa mendapatkan warisan manusia kuat seperti dewa naga kuno berarti kamu telah lulus ujiannya. Aku yakin visi dewa naga senior tidak salah. Yuan Huang berkata sambil tersenyum, lalu dia menghela nafas sedikit dan berkata. Tapi ngomong-ngomong, kehidupan stabil kita hari ini benar-benar diperoleh dengan susah payah. Kamu seharusnya bisa membayangkan dari sisa medan perang para dewa ini betapa sengitnya pertempuran itu, dan bahkan benua pun terpecah olehnya. Kita manusia hampir semuanya dari orang-orang terkuat telah binasa. Dapat dikatakan bahwa nenek moyang manusia kita mengorbankan hidup mereka demi keadaan kita saat ini. Itulah sebabnya kami pemilik pulau sangat takut dengan sisa-sisa para dewa. Qin Fan terdiam. Memang benar, jika bukan karena perang para dewa yang asli, mungkin manusia di dunia baru saat ini akan seperti manusia di benua utian, terlahir lemah, dan bahkan digiring seperti binatang, terus-menerus terkendali. Dewa akan menjadi semakin kuat, sedangkan manusia akan menjadi semakin lemah, dan tidak akan pernah bisa berhasil. Tuan Pulau Yuan Huang, saya ingin tahu kapan sisa-sisa para dewa ditemukan di dunia baru-baru ini. Setelah beberapa saat, Qin Fan mengangkat kepalanya dan bertanya, jika kita berbicara tentang pemulihan terbesar dari sisa-sisa para dewa, itu seharusnya terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu. Pemilik Pulau Yuan Huang berpikir sejenak, dan kemudian menjawab pada saat itu, saya belum melakukannya menjadi pemilik pulau itu, jadi saya hanya mendengarnya. Dikatakan bahwa 500 tahun yang lalu, sisa-sisa para dewa mencoba memulihkan kepercayaan mereka pada dunia baru, tetapi mereka ditemukan oleh kita manusia. Yang pertama menemukannya sepertinya adalah pemilik pulau dari Pulau Dewa Palsu saat itu. Dia segera memberi tahu pemilik pulau lainnya. Awalnya, dia mulai membersihkan sisa-sisa ini di dunia baru, dan kemudian terjadi perang besar. Pada saat itu, semua pemilik pulau mereka semua berpartisipasi dalam perang, dan lebih dari 10 pemilik pulau tewas dalam pertempuran tersebut, yang menunjukkan betapa menakutkannya sisa-sisa para dewa ini. 500 tahun yang lalu, para dewa dipulihkan. Qin Fan sedikit terkejut. Haha, sebenarnya ada waktu lain, tapi saya kurang begitu jelas detailnya. Konon seorang pemilik pulau menemukan keberadaan sisa-sisa dewa di beberapa benua lain di luar dunia baru, dipublikasikan, sehingga pemilik pulau yang mengetahuinya tidak banyak, saya hanya mendengarnya sedikit, tambah Yuan Huang. Dia memberi tahu Qin Fan begitu banyak rahasia semata-mata karena Qin Fan menerima warisan dewa naga. Dia merasa bahwa Qin Fan mungkin akan menjadi pemilik pulau yang kuat seperti dia di masa depan, dan dia hanya ingin berteman dengannya terlebih dahulu. Saya sangat berterima kasih kepada Senior Yuan Huang karena telah memberi tahu saya banyak hal. Saya merasa banyak hal yang tidak saya pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Senior, oke, aku suka mendengarnya, Senior. Baiklah, sebagai Senior, sebaiknya aku memberi tahumu bahwa meskipun para dewa adalah musuh kita manusia, tubuh dewa kecil ini cukup bagus, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Mungkin itu bisa digunakan untuk membuat senjata atau semacamnya. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, Hei, aku ingin mencari harta karun lainnya, jadi aku akan melakukannya, mengambil langkah pertama. Setelah mengatakan itu, sosoknya dengan cepat melangkah ke ruang hampa dan menghilang di depan Qin Fan. Hah, melihat Kaisar Yuan pergi, Qin Fan akhirnya menghela nafas berat. Memikirkan kekhawatirannya sebelumnya, dia masih merasa sangat berat di hatinya. Tetaplah di tempat Anda berada, untuk waktu yang sangat lama. Apapun yang terjadi, aku akan mengembalikanmu. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Tapi tidak peduli bagaimana masa depan, tugas pertamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya ketika kekuatannya mencukupi, dia bisa melakukan apa saja. Entah bertarung melawan Dewa Beladiri Sejati, atau bertarung melawan Dewa Ibel, atau bahkan semua manusia. Setelah memutuskan, suasana hati Qin Fan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia adalah tipe orang dengan kemauan yang sangat kuat. Sekalipun dia tahu bahwa ada banyak kesulitan di depan, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak akan menghindarinya untuk waktu yang lama, dan dia tidak akan mundur dengan mudah. Kemudian, dia pertama kali memasukkan tubuh Dewa kecil itu ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun kerangkanya sangat besar, dia telah membasmi banyak Dewa sekarang, jadi dia secara alami memiliki keluarga kaya dan kapasitas yang besar tidak ada masalah dalam memegang mayat. Kemudian, dia mengeluarkan batu suci emas gelap yang dia peroleh sebelumnya. Batu suci ini sangat menarik bahkan bagi ahli tingkat master pulau. Ada apa? Keingin tahuan Kin Fan juga muncul. Dia memperhatikan bahwa penguasa pulau Yuan Huang melirik anak kecil itu sebelum pergi sepertinya sedang mencari sesuatu, namun akhirnya pergi setelah tidak menemukannya. Dia memperkirakan yang dicari kaisar Yuan adalah batu suci ini. Apakah batu suci ini dihasilkan dengan memusatkan kekuatan Dewa? Kin Fan memiliki tebakan di benaknya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tubuh Dewa telah membusuk dan kekuatannya telah hilang, tetapi masih ada yang tersisa. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat besar dari kristal emas gelap ini. Ngomong-ngomong, aku lupa tentang lelaki tua itu. Mungkin aku bisa menanyakan beberapa hal padanya. Tiba-tiba, Kin Fan melihat nyala api ungu di pergelangan tangannya, tapi itu disembunyikan olehnya secara in vivo. Kini dengan pikiran, tato api guntur ungu muncul, memancarkan warna misterius dan aneh. Di dalam, Dewa Petir ditekan. Omong-omong, Kin Fan sudah lama tidak memasuki ruang api guntur ini. Terakhir kali, dia menekan Thor ke dalam dan tidak pernah masuk lagi. Thor, yang memproklamirkan diri sebagai Dewa Petir. Menurut perkenalannya sendiri, dia adalah orang pertama di bawah Dewa Beladiri Sejati dan Dewa Binatang di benua Utian yang berani menyebut dirinya Dewa, yang berarti kekuatannya tidak akan rendah, jika tidak, dia akan dihancurkan sejak awal. Kin Fan berspekulasi bahwa jika Dewa Petir ini memasuki benua Utian dari dunia baru, maka kekuatannya pasti akan sebanding dengan 10 pemilik pulau dengan gelar setingkat dewa di antara 72 pemilik pulau. Jika seseorang tumbuh di benua Utian, bakatnya akan lebih mengejutkan lagi, karena tumbuh di tempat yang dikendalikan oleh Dewa Beladiri Sejati dan Dewa Binatang akan sangat sulit, pasti lebih sulit daripada di dunia baru. Faktanya, ketika kekuatan Kin Fan meningkat, dia menyadari betapa kuatnya Dewa Petir ini, karena semakin kuat dia, semakin dia mengerti apa yang diwakili oleh gelar Dewa. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Dewa Petir ini sekarang hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya secara alami tidak sama dengan Dewa Pengguncang Binatang. Keberadaan Dewa Petir ini seharusnya lebih tua dari semua pemilik pulau di dunia baru sekarang. Dia menyebut dirinya pemimpin pemberontak dan mungkin kelompok pemberontak pertama yang melawan Dewa Beladiri Sejati, di dalam hatinya. Pada awalnya, Dewa Petir berkata bahwa Kin Fan harus dipersembahkan kepadanya dengan ramuan selama seratus tahun, jika tidak, para pemberontak tidak akan memiliki pemimpin, dan tidak ada yang bisa melawan Dewa Beladiri Sejati dan Dewa Binatang. Tetapi pada saat itu, Kin Fan sama sekali tidak menganggap serius perkataannya, dan hanya menggunakan kemauan spiritualnya yang kuat untuk menekannya di bawah kuil guntur. Tapi kalau dipikir-pikir, sungguh tidak mudah untuk melawan Dewa seperti Dewa Beladiri Zen. Jika tidak, pemilik pulau yang menemukan benua Wutian di dunia baru pasti sudah menyerbu dan membasminya, dan dia tidak akan melakukannya, kesempatan untuk membiarkan Dewa Beladiri Sejati melatih Kin Fan. Datanglah ke dunia baru ini. Setidaknya, Kin Fan belum pernah mendengar tentang pemberontakan skala besar lainnya yang dilakukan oleh Dewa yang menentang Dewa di benua Wutian, kecuali orang-orang dari pulau Dewa Ibel yang disebutkan oleh kuil Zen Wu setelah Dewa Petir ini. Oke, saya benar-benar jarang melihat Dewa Petir ini di masa lalu, dan saya tidak bertanya dengan jelas tentang banyak hal. Sekarang saya akan bertanya lagi padanya. Kin Fan harus mengakui, dan akhirnya dia menemukan tempat yang lebih terpencil untuk duduk. Beberapa tahun kemudian, kehendak spiritual sekali lagi memasuki ruang api Guntur. Ledakan, segera setelah Anda memasuki Thunder Flame Space, Anda akan melihat istana Guntur besar yang dibangun dari Thunder Finn, yaitu kuil Guntur. Masih ada kilatan petir liar yang menyambar di atas, suara listrik mendesis, dan semburan Guntur dan kilat yang melumpuhkan bergema di angkasa. Kemudian matanya bergerak lagi, dan segera dia melihat segel merah terang besar menghadap ke langit di depan kuil Guntur. Disitulah dia berada di sabuk Kiankun antara kerajaan Dakian dan kerajaan Dakun di benua Wutian, gemetar sel diperoleh dari gudang di kota Gail. Segel pembalik surga dikatakan sebagai artefak super yang digunakan oleh orang-orang dengan kemampuan hebat di zaman kuno, meskipun segel pembalik surga di depan Anda hanyalah tiruan, itu tetaplah artefak. Itu hanya membutuhkan kekuatan ilahi untuk mengendalikannya, tetapi Kin Fan tidak pernah bisa menggunakannya. Lihat segel yang menggemparkan bumi ini. Kin Fan sebenarnya merasakan sedikit di dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, dia masih menjadi penguasa kota-kota Gail. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Kin Fan mau tidak mau kembali ke benua itu, kotanya, keluarganya, klannya, kerabatnya, dan teman-temannya. Dia juga ingin kembali dan melihatnya. Sebelum aku menemukan adikku, bagaimana aku bisa bermartabat untuk kembali menemui ayahku. Namun, anggota klan dan kerabatnya sebenarnya adalah ikatannya. Mereka semua berada di benua Wutian dan di bawah kendali Dewa Zen Wu. Ini adalah hal-hal yang akan dia pertimbangkan di masa depan. Itu terlalu berat untuk dia tanggung. Lupakan saja, selangkah demi selangkah, yang harus saya lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan saya. Hanya ketika saya mencapai puncak itu, saya dapat memiliki modal untuk berbicara dengan orang-orang super kuat seperti Dewa Zen Wu dan Dewa Ibel, tarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menenangkan pikiranmu yang berlebihan. Dia melihat kekuil guntur di depannya. Sekarang dia ingin melepaskan Dewa Petir ini terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Berdengung saat berikutnya, matanya memadat, dan semangat serta kemauannya bergegas ke kuil guntur. Ah sebuah suara menyakitkan datang dari dalam, dan sebuah tangan besar dengan cepat meraih hantu yang terbungkus petir. Hantu ini masih berjuang untuk hidupnya sampai ia tertangkap. Tanah meronta, mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Dewa Petir sudah lama tidak bertemu. Kin Fan hanya berdiri di sana, memandang dengan acu-ta'acu pada petir yang perlahan terbentuk di depannya, dan berkata dengan tenang. Itu kamu, binatang kecil. Begitu dia melihat Kin Fan, Dewa Petir segera meraung ke arah Kin Fan di udara dengan gigi dan cakarnya seperti ini oleh Kin Fan. Setelah menekannya begitu lama, itu hampir hilang sepenuhnya. Saat ini, dia secara alami sangat marah pada Kin Fan. Dewa Petir Senior, sebaiknya kamu menghemat energi. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu bocah? Jangan terlalu bangga. Dewa Petir masih berjuang pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan keadaan Kin Fan, dia tertegun bagaimana mungkin, kamu. Mengapa kamu menjadi begitu banyak? Lebih kuat? Sudah berapa lama kamu menindasku? Kamu telah menjadi setengah dewa, dan setengah dewa enam bencana. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Dalam persepsiku, paling lama hanya sekitar lima tahun telah berlalu. Lima tahun yang lalu, kamu hanya berada di alam Martial Lord. Bagaimana kamu bisa menjadi setengah dewa hanya dalam lima tahun? Dan dalam kemampuan ini dikendalikan oleh dewa bela diri sejati, alangkah baiknya jika kamu bisa menjadi orang suci bela diri. Dewa Petir meraung keras, dan guntur mendidih di sekelilingnya. Senior Full Lautan Dergat, kamu khawatir. Sekarang aku memang telah menjadi demigod enam kesengsaraan. Aku mampu menekanmu ketika aku masih menjadi Martial Lord, jadi semakin mustahil bagimu untuk mengalahkanku sekarang. Ya, kamu menyianyiakan usahamu dengan sia-sia. Lanjutkin Fan dengan tenang. Haha, lalu kenapa kamu membiarkanku keluar sekarang? Haha, apa kamu tidak tahu bahwa semakin kuat dirimu, semakin dekat kematianmu? Apa menurutmu kedua orang-orang pembawa sial itu, dewa bela diri sejati dan dewa binatang, akan melakukannya? Membiarkanmu terus tumbuh. Haha, kamu akan segera menjadi sepertiku. Thor menjadi gila dan tertawa galak. Dewa Petir Senior, kamu telah kehilangan ketenanganmu. Kin Fan masih terlihat sangat tenang dan berkata, aku membiarkanmu keluar kali ini. Sebenarnya, aku bermaksud memberimu kesempatan. Kamu memberiku kesempatan. Haha, kamu memberiku kesempatan. Thor tidak mempercayainya. Apa ini? Kin Fan tidak membedakannya, lalu dia mengeluarkan batu suci emas gelap dan meletakkannya di telapak tangannya untuk menunjukkannya kepada dewa petir. Batu suci, bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Tidak mungkin, bagaimana benua ini bisa memiliki benda ini? Karena saya tidak lagi berada di benua Wu Tian, jawab Kin Fan dengan tenang. Kamu benar-benar bergegas keluar. Maksudmu kamu melepaskan kendali dewa bela diri sejati? Sikap Thor mulai berubah. Ya, tempatku berada sekarang disebut dunia baru. Tempat ini seharusnya tidak lagi berada di bawah kendali dewa bela diri sejati. Ada pun pertanyaan terakhir pihak lain, dia memilih menghindarinya karena saat ini dia. Saya tidak tahu apakah saya telah melampaui kendali dewa bela diri sejati. Meski tidak berada di benua Wu Tian, ia tetap merasakan ada benang tersembunyi yang menariknya. Dunia baru, kamu bergegas keluar. Oke, 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 aku tidak pernah mengira kamu bisa mencapai titik ini. Terserah, terserah. Dewa petir mengatakan tiga hal baik secara berurutan, dan tiba-tiba menghela nafas, sebenarnya ada sedikit rasa kesepian. Qin Fan bingung. Haha, kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak akan tahu apa yang kami pikirkan. Menurutmu, aku memintamu untuk menawariku ramuan seratus tahun. Kamu mungkin merasa sedih, tapi menurutku, meskipun kamu mengumpulkan seluruh umat manusia, menurutku tidak berlebihan jika aku mencoba yang terbaik untuk mencapai sesuatu. Karena di masa lalu, hanya aku yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan dewa bela diri sejati dan dewa binatang. Aku adalah pemimpin pemberontak di benua bela diri sejati. Tanpa aku, seluruh manusia di benua ini akan selalu berada di bawah kekuasaan yang disebut dewa sejati. Jika kita dapat terus menyumbangkan kekuatan kita, meskipun kita cukup beruntung untuk mencapai level dewa, kita hanya bisa disebut dewa palsu dan kemudian ditekan oleh dua dewa yang disebut dewa sejati, dewa bela diri sejati dan dewa binatang. Sebenarnya, saya bukan berasal dari benua Zenwu. Tapi setelah saya datang ke sini, saya dijebak oleh dewa Zenwu dan dewa binatang, dan tidak akan pernah bisa pergi lagi. Sebelum mengalahkan dua yang disebut dewa Zenwu ini, awalnya saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa, aku tidak pernah berpikir kamu punya kesempatan. Kamu punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Thor tersenyum gila, tapi terlihat sangat kesepian. Kinfan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia tidak bergegas keluar dari benua Wu Tian sendirian, tetapi kuil Zenwu membiarkannya keluar. Ia juga tidak menyangka bahwa dewa petir, yang selama ini ia anggap egois, akan memiliki cita-cita yang begitu besar. Dalam hal ini, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini, dia hanya peduli pada orang-orang di sekitarnya. Adapun semua umat manusia, menurutnya dia belum mencapai tingkat kesadaran setinggi itu. Mungkin dia belum pernah mengalami masa lalu seperti Thor. Baik dewa Zenwu maupun kuil Zenwu tidak menekannya, tetapi telah mengasuhnya. Fungsi dari batu suci ini adalah untuk memungkinkan Anda memiliki kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi adalah kekuatan para dewa, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan asli manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa kekuatan ilahi, itu sulit bagi manusia untuk berperang melawan dewa. Namun, tidak mungkin manusia dapat menyerap kekuatan keimanan dan menciptakan kekuatan kedewaan seperti yang dilakukan dewa. Oleh karena itu, cara manusia mulai memperoleh kekuatan kedewaan adalah melalui batu kedewaan. Saya cukup beruntung mendapatkan beberapa batu kedewaan sebelum saya memiliki kekuatan ilahi, dan saya dapat bersaing dengan binatang dewa Zenwu. Kedua dewa itu bertarung satu sama lain. Dewa petir melirik batu dewa di tangan Qin Fan dan berkata, Sekarang kamu telah memperoleh batu dewa, jika kamu mempelajarinya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melahirkan kekuatan dewa. Hanya dengan memiliki kekuatan dewa kamu dapat melawan para dewa. Namun, hanya satu batu dewa yang tidak cukup. Semakin banyak batu dewa yang kamu miliki, semakin besar kemungkinan kamu melahirkan kekuatan dewa. Jadi batu dewa ini digunakan untuk merasakan kekuatan dewa. Qin Fan mengerti. Fungsi batu dewa adalah untuk merasakan kekuatan dewa. Qin Fan mengguncang kristal emas gelap di tangannya. Kekuatan-kekuatan suci lebih kuat dari kekuatan dunia asli, jadi bahkan ahli tingkat master pulau pun akan sangat menghargainya. Kekuatan ilahi ini seharusnya tidak mudah untuk dirasakan, kan? Qin Fan menatap dewa petir dan bertanya. Jelas tidak semudah itu. Bahkan para dewa sembilan kesengsaraan tidak memiliki banyak dewa yang dapat dengan mudah merasakannya. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk menemukan lebih banyak batu dewa. Semakin banyak batu dewa yang Anda miliki, semakin mudah untuk merasakannya, kekuatan ilahi. Saat itu ketika saya merasakan kekuatan ilahi, saya berada di alam demigod sembilan kesengsaraan, dan dibutuhkan total sembilan batu dewa untuk melakukannya, kata dewa petir. Begitu, Qin Fan mengangguk, berpikir sejenak dan kemudian bertanya. Lalu aku bertanya-tanya seberapa besar jarak antara kamu dan dewa binatang ilahi Zen Wu setelah kamu merasakan kekuatan ilahi, dewa petir senior. Setelah mendengar penjelasan Thor, sikapnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dewa petir terdiam beberapa saat, lalu berkata meskipun aku juga menguasai kekuatan suci saat itu, aku harus mengatakan bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang dibandingkan dengan dewa binatang, apalagi dewa bela diri sejati. Saat dia berbicara, dia menghela nafas aku bahkan belum melihat wajah sebenarnya dari dewa bela diri sejati. Hanya butuh seperempat jam sampai wujud sebenarnya dari dewa binatang muncul dan tubuh fisikku hancur total. Aku hanya memiliki sedikit sisa. Jiwa melarikan diri. Anda harus tahu bahwa dia hanya mengendalikan satu negara, dan kekuatan sucinya sangat kuat, apalagi dewa bela diri sejati yang mengendalikan seluruh benua. Jika kita hanya berbicara tentang kekuatan ilahi, sulit bagi kita manusia untuk mengandalkan kultivasi kita sendiri dibandingkan dengan kemampuan para dewa ini dalam menyerap kekuatan iman. Tentu saja, saya mendengar bahwa ada orang-orang dengan kemampuan hebat di antara kita manusia. Di zaman yang lebih kuno, beberapa dari kita manusia juga mengembangkan diri mereka menjadi dewa. Mereka memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para dewa. Konon mereka bisa juga menghasilkan kekuatan mereka sendiri yang sebanding dengan energi dewa. Namun, masih ada kesenjangan besar antara saya dan mereka, jadi saya tidak bisa membandingkannya dengan dua dewa, dewa binatang ilahi Zenwu. Thor terlihat sangat kesepian saat dia berbicara. Terlihat bahwa dia teringat saat dia bertarung dengan dewa Zenwu dan dewa binatang. Dia masih tampak sangat emosional. Setelah mendengar ini, Qin Fan secara bertahap menjadi jelas. Dia tahu bahwa makhluk kuat kuno yang disebutkan oleh dewa petir adalah delapan dewa manusia besar yang dapat dibandingkan dengan sepuluh dewa besar ini. Namun, setelah delapan dewa manusia besar ini mati atau lenyap, tidak ada dewa baru yang dilahirkan kembali. Bahkan dikatakan tidak ada lagi yang tahu bagaimana menjadi manusia dewa. Thor tidak mengetahuinya, begitu pula dengan 72 pemilik pulau di dunia baru. Lalu kenapa, dewa petir senior, apakah kamu mengatakan bahwa dewa bela diri sejati dan dewa binatang tidak bisa lagi datang ke benua Wutian dalam wujud aslinya? Qin Fan terus bertanya. Dia ingat bahwa Thor telah memberitahunya hal ini. Ham, jika tubuh asli mereka bisa datang ke daratan, bagaimana mereka bisa membiarkan kita berkembang? Pada akhirnya, jika dewa binatang tidak datang secara paksa selama seperempat jam untuk menghancurkan tubuhku. Dewa dari tander mendengus dingin sambil mengertakkan gigi dan berkata, Jika saya tidak salah, dewa bela diri sejati dan dewa binatang ini mungkin adalah dewa yang bertahan di zaman kuno. Meskipun mereka menguasai benua ini, mereka seharusnya terluka dan masih dalam pemulihan, atau menunggu kesempatan. Tetapi jika dia benar-benar pulih pada saat itu, benua lain selain benua Zen Wu juga mungkin menderita. Benua Wutian memang benar-benar tertutup sekarang. Seharusnya karena dewa Zen Wu dan dewa binatang takut pemilik pulau dunia baru akan memasukinya, dan dewa Zen Wu akan takut pada pemilik pulau ini. Mungkin kekuatannya masih di sana. Dia belum pulih sepenuhnya. Qin Fan juga diam-diam menebak. Tapi saat ini, dia tiba-tiba teringat pada gumo. Dia bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang disembunyikan gumo darinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan gumo di awal. Dia hanyalah penguasa kota di kota api hitam di zona Kiankun di persimpangan kerajaan Dakian dan kerajaan Dakun di benua Wutian. Kekuatannya hanya setingkat Marsial Sein. Saya kebetulan menemukan celah luar angkasa. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Namun setelah tiba di dunia baru, Blackfire Marsial Sein berubah menjadi monster tua Blackfire lagi, dengan murid magang setingkat penguasa Pulau Dewata. Apakah dia tahu tentang keberadaan Dewa Bela Diri Sejati? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Dewa Bela Diri Sejati? Jadi karena dia tahu tentang keretakan antara benua Wutian dan dunia baru, kenapa dia tidak memberitahu pemilik pulau lain untuk memasuki benua Wutian untuk menghadapi Dewa Bela Diri Sejati? Pikiran Qin Fan sedikit bingung saat ini. Dia juga ingin menemukan gumo, tapi sayangnya tidak ada kabar sejak pertemuan pertama di dekat Twilight City. Nak, apa yang kamu pikirkan? Tubuh Dewa Petir melonjak dengan guntur saat ini, dan dia bertanya pada Qin Fan dengan suara rendah. Bukan apa-apa. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata untuk menutupi saya hanya berpikir, jika suatu hari saya memulai jalan seperti Anda, bagaimana saya akan menghadapi Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang? Haha, apakah kamu akhirnya mengakui bahwa kamu juga pemberontak melawan Dewa? Aku tahu kamu pasti akan mengikuti jalan yang sama denganku. Kita manusia, manusia, dan Dewa adalah musuh abadi. Tidak ada manusia yang mampu yang bisa menghindari ini. Pertanyaan, Thor tertawa keras. Mungkin, wajah Qin Fan tenang. Inilah misi kita sebagai manusia yang kuat. Kita harus melindungi rakyat kita. Jika ini terus berlanjut, kita manusia pada akhirnya akan menjadi seperti binatang. Atau bagi para Dewa, kita adalah binatang. Mereka dapat menghisap darah kita kapan saja. Darah? Makan darah kita daging. Saat aku memintamu menggunakan ramuan berusia seabad untuk memujaku, itu bukan karena aku takut mati, tapi karena aku takut setelah aku mati, tidak ada yang akan melawan Dewa sepertiku. Bahkan jika kita kehilangan tetes terakhir darah manusia kami, kami akan tetap melawan. Jangan membasmi Dewa, kamu tidak berguna sebagai manusia. Dewa petir berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, dan setiap kata menggelegar dan menggelegar. Qin Fan terdiam lagi, dan dia mengakui bahwa hatinya juga terinfeksi oleh emosi Dewa petir. Dia juga manusia. Dia tidak mau dimanipulasi. Jangan rela membiarkan nasib Anda berada di tangan orang lain. Hanya saja, Dot dia tahu di dalam hatinya bahwa hal yang dia hadapi sekarang jauh lebih rumit dari Thor. Dia masih perlu mencari Qin Li. Hanya setelah menemukan Qin Li dia dapat membuat pilihan akhir. Nak, aku punya firasat kamu akan mengambil alih misiku. Potensimu terlalu besar. Bahkan jika kamu ingin menawariku pil sekarang, aku tidak akan menerimanya lagi, karena kamu mungkin adalah harapan kemanusiaan kita. Dewa petir menghela nafas dan berkata diperkirakan akan sulit bagiku untuk pulih dari sisa jiwaku ini, dan bahkan jika aku mendapatkan kembali kekuatan asliku, akan sulit untuk membuat kemajuan apapun. Aku juga akan menjadi tidak mampu mengalahkan Dewa Beladiri Sejati dan Dewa Binatang. Dia tahu bahwa sisa jiwanya sudah sangat lemah dan telah lama ditekan oleh Qin Fan, jadi pada dasarnya tidak ada harapan. Dewa petir, aku benar-benar minta maaf. Qin Fan meminta maaf saat ini. Dia tidak tahu banyak tentang Thor pada awalnya, jadi dia langsung menekannya. Thor yang asli tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Itu saja, itu saja. Dewa petir santai, gunturnya menggelegar, dan dia tampak tersenyum sebenarnya. Setelah dipikir-pikir, pada awalnya aku terlalu merasa benar sendiri, berpikir bahwa manusia tidak akan melakukannya, bisa bertahan tanpaku. Awalnya, tidak ada apa-apanya tanpaku. Haha, sebelum akhirnya aku menghilang, izinkan aku memberikan kontribusi lagi padamu. Aku harap kamu bisa tumbuh lebih cepat. Matanya bergerak saat ini dan mendarat di segel langit berwarna merah terang di sampingnya. Meskipun versi asli dari segel pembalik surga ini telah menghilang, dikatakan bahwa segel pembalik surga yang asli adalah harta karun yang dapat melawan para dewa. Meskipun tiruan ini jauh lebih buruk, itu masih merupakan senjata yang bagus untukmu sekarang. Bukankah dibutuhkan kekuatan ilahi untuk mengendalikan ini? Kata Qin Fan. Haha, ya, itu benar sekarang, tapi kamu akan segera bisa mengendalikannya, dan kekuatannya akan meningkat lagi. Thor tertawa. Senior Tundergot, kamu, Qin Fan terkejut, lalu terkejut. Tetapi pada saat ini, Guntur berguncang di seluruh ruang api, dan suaranya begitu kuat hingga sekuat datangnya bencana surgawi. Kemudian dia melihat sisa jiwa dewa petir, menyerap semua Guntur ke dalam tubuhnya. Ledakan, saat berikutnya, seluruh jiwa yang tersisa meledak, mengeluarkan Guntur yang lebih murni, dan kemudian semuanya tenggelam ke dalam segel merah besar. Cek cek, segel pembalik surga sekarang tampak seperti ledakan yang menggelegar, dengan rangkaian petir melintasi permukaannya. Itu tampak sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dewa petir benar-benar menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menempelkan dirinya pada segel yang mengguncang surga ini. Kin Fan tidak bisa menahan gemetar. Tanpa diduga, dewa petir ini, yang mulai tampak memiliki kendali yang tiada taraf, ternyata memiliki hati rasial yang begitu kuat, demi umat manusia, ia bahkan akan mengorbankan jejak terakhir dari jiwa aslinya. Hanya untuk menambah kekuatan pada penerusnya yang tampaknya memiliki harapan untuk mengalahkan dewa bela diri sejati. Masalahnya adalah sekarang dia tidak yakin apakah dia benar-benar tega melawan dewa bela diri sejati. Kin Fan merasa bersalah, berdengung. Kemudian, Kin Fan mencoba menghubungkan rohnya ke segel pengguncang surga. Tampaknya dia masih bisa merasakan sebagian aura dewa petir, tetapi roh aslinya telah benar-benar hilang, dan itu hanya berubah menjadi kekuatan murni. Dan di atas segel pembalik surga, ada juga jejak terakhir dari sisa kekuatan ilahi dewa petir, yang dapat digunakan olehnya. Bangkit, segel merah terang yang besar mengjulang seperti gunung guntur. Dengan kekuatan dewa petir, dia dapat mengendalikan segel pengguncang surga ini dengan mudah. Dengan segel yang mengguncang surga ini, diperkirakan bahkan demigot tujuh kesengsaraan yang kuat seperti Bai Chang Tian dapat secara langsung melukai atau bahkan membasmi lawan dengan segel besar. Ini semua yang dibayar Thor dengan jiwa terakhirnya. Dia juga sedikit emosional. Hah, sepertinya seseorang mendekati tubuhku di luar. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba bergerak, dan dia segera menjadi waspada. Menyaksikan jiwa dewa petir menghilang sepenuhnya seperti ini, tidak meninggalkan jejak jiwa aslinya. Dan pada akhirnya, dia akhirnya membiarkan dirinya menggunakan segel yang mengguncang surga ini. Qin Fan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Pemberontak melawan dewa yang sembrono dan tampaknya sombong ini sebenarnya memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap ras. Dia rela menyerahkan kehidupan terakhirnya demi umat manusia, dan dia sangat mengagumi keberaniannya. Jika itu dia, dia pikir dia mungkin tidak bisa melakukan ini. Sepertinya jika Thor benar-benar ingin dia memberikan pil gratis selama 100 tahun, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menghela nafas. Namun dia tidak menghela nafas lama, karena saat ini, dia merasakan seseorang di luar mendekat ke arah tubuhnya. Sekarang jiwanya setara dengan meninggalkan tubuhnya dan memasuki ruang api guntur ini. Jika ada masalah dengan tubuhnya, itu akan berdampak besar padanya. Oleh karena itu, dia segera meletakkan segel pembalik surga yang baru saja dia kuasai, kembali ke bentuk aslinya, dan perlahan membuka matanya. Apakah itu dia? Lalu, Alice Qin Fan bergerak, dan kemudian dia mengerutkan kening. Dalam persepsinya, ada seseorang yang berjarak kurang dari 3000 meter darinya saat ini. Dengan penglihatan dan persepsinya, mudah untuk mengenali bahwa ini adalah Liu Zi, yang telah masuk 10 besar di Pulau Dewa Jenius. Persaingan, Suci. Liu Zizeng ini berasal dari Pulau Susheng Shen, dan mereka bertemu di medan perang terakhir untuk masuk 10 besar. Selama konfrontasi, dia dapat melihat bahwa pihak lain adalah orang yang sangat pintar. Tetapi saat ini, dia masih bertanya-tanya mengapa pihak lain tersingkir di babak pertama 10 besar, dan senyuman aneh yang diberikan Liu Zizeng kepadanya membuatnya merasa bahwa orang ini penuh rahasia. Dia bahkan curiga pihak lain mungkin adalah sisa para dewa. Sekarang, mereka akan bertemu lagi. Tidak ada yang istimewa tentang tempatku. Tidak ada harta karun dan tidak ada mayat. Mengapa dia ada di sini? Mata Qin Fan sedikit menyipit dan dia menjadi lebih waspada. Jarak 3000 meter bisa dikatakan bisa dicapai dalam sekejap bagi para ahli setingkatnya. Segera. Kemudian Liu Zizeng datang dalam jarak 100 meter. Hei, Qin Fan. Kebetulan sekali. Liu Zizeng berinisiatif untuk menyambutnya. Ada apa denganmu? Qin Fan bertanya langsung. Liu Zizeng masih memiliki senyuman aneh di wajahnya saat ini, dan kemudian berkata saya mendengar bahwa Anda diundang oleh pemilik pulau untuk berbicara. Bagaimana perasaan Anda? Apa maksudmu? Mendengar ini, Qin Fan mengerutkan kening dan menjadi lebih waspada. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu. Untungnya, itu kamu, kalau tidak kami akan terekspos kali ini. Kamulah yang menarik perhatian pemilik pulau, jadi kami tidak terekspos, kata Liu Zizeng. Terkena, Qin Fan tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Arti kata-kata Liu Zizeng sangat jelas, dia telah menjadi kambing hitam. Pemilik pulau selama ini selalu curiga bahwa dia adalah sisa-sisa dewa, namun nyatanya dia tahu betul bahwa dia bukan sisa-sisa dewa. Dan dia juga curiga bahwa Liu Zizeng lah orangnya. Sekarang tampaknya kecurigaannya memang benar. Liu Zizeng memang sisa dari para dewa. Dan menilai dari nada suara pihak lain, ada lebih dari satu. Dan menggang itu. Qin Fan memikirkan pria kulit hitam besar dari Boxing God Island saat ini. Saat orang ini bermain melawan Zhou Ruo, dia memiliki peluang untuk menang, tetapi dia dengan sengaja menyerah pada permainan tersebut untuk menguranginya jumlah orang di pulau itu. Sembunyikan identitas Anda. Dan senyuman aneh itu. Semakin Qin Fan memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Fakta bahwa kedua sisa dewa ini memiliki kemampuan yang begitu hebat akan disembunyikan sepenuhnya dari pemilik pulau, jika dia tidak melakukan kontak dekat dengan mereka. Dia tidak pernah menyangka sisa dewa ini akan begitu berani dan muncul di hadapan pemilik pulau. Dia bahkan telah memasuki medan perang para dewa sekarang. Hei hei, sebenarnya kami juga memberi isyarat kepada kamu, meminta kamu untuk tidak terlalu tajam, tetapi kamu ingin mengekspresikan diri terlalu banyak, yang menarik perhatian pemilik pulau. Kamu harus tahu bahwa wilayah kamu saat itu hanyalah wilayah pesilat setengah dewa lima kesengsaraan. Kau bertindak terlalu jauh, kata Liu Zizeng. Seperti yang diharapkan, sisa-sisa para dewa ini sangat licik. Setelah mendengar ini, Qin Fan sudah yakin bahwa Liu Zizeng adalah sisa para dewa, dan dia memang dijadikan kambing hitam pada awalnya. Namun kini tampaknya Liu Zizeng sangat menganggap Qin Fan sebagai orang yang serupa. Karena Qin Fan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Meskipun dia sudah tahu, Qin Fan masih berkata dengan tenang. Haha, tidak ada orang lain di sini, kamu pasti takut, tapi aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan pemilik pulau ini pada akhirnya. Awalnya aku mengira kamu akan diselesaikan oleh mereka. Fan masih menyangkalnya, Liu Zizeng membuka kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia meremehkan Qin Fan di dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh dan mudah terekspos. Dan asal-usulnya sangat bersih. Dia telah mengintai selama lebih dari 20 tahun. Bahkan di Pulau Kitab Suci, dia memiliki identitas yang sah, yang mencerminkan kekuatan dan kinerja saat ini. Tanpa mengambil inisiatif, pemilik pulau mustahil menemukannya. Belajar dari pengalaman dan pelajaran dari orang-orang sejenis 500 tahun yang lalu, dia bersembunyi sangat dalam, sangat berhati-hati, dan tidak pernah menunjukkan kelainan apapun, jadi bahkan setelah memasuki pertempuran jenius Pulau Dewa, tidak ada yang menemukannya. Bahkan pemilik Pulau Kitab Suci dapat bersaksi untuknya. Dia telah menjadi jenius sejak dia masih kecil. Berbeda dengan Qin Fan, yang tiba-tiba membuat kemajuan pesat dan asal-usulnya tidak jelas, akan aneh jika dia tidak menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, dia masih sangat penasaran dengan hasil Qin Fan, baik-baik saja setelah diinterogasi oleh 72 pemilik Pulau Para Dewa, dan diizinkan memasuki medan perang para dewa. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah mendengar kata-kata Liu Zizeng, ekspresi Qin Fan tetap tidak berubah. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berkata dengan suara rendah suaranya, dan kemudian dia siap untuk melangkah keluar angkasa dan pergi kapan saja. Ham, aku sengaja datang untuk berbicara denganmu, tetapi kamu harus berpura-pura. Melihat Qin Fan seperti ini, Liu Zizeng mulai menunjukkan ketidaksenangan. Perpisahan, Qin Fan merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa bahwa dia tidak boleh tinggal lama, dan dia tidak berani berbicara terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kecurigaan Liu Zizeng. Dia langsung melangkah ke angkasa dan dengan cepat menghilang. Saya tidak tahu bagaimana memuji Anda, tapi saya ingin melihat kemana Anda bisa pergi pada akhirnya. Melihat Qin Fan pergi, wajah Liu Zizeng menjadi dingin tidak masalah. Anda tidak menginginkan hal yang tidak berguna ini, masalahnya, kita sudah cukup. Kemudian dia dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan, melompat beberapa kali, dan segera menghilang. Jika Qin Fan belum pergi, dia akan menemukan bahwa penguasaan ruang Liu Zizeng bahkan lebih baik daripada miliknya. Pada level Demigod 6 Kesengsaraan, dia juga telah menguasai perjalanan luar angkasa yang hanya bisa dikuasai oleh Demigod 7 Kesengsaraan, dan tingkat kemahiran ini tidak dapat dibandingkan dengan Demigod 7 Kesengsaraan biasa. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Koma, Qin Fan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan segera menjauh dari Liu Zizeng. Dalam perjalanan, dia juga nyaris menghindari beberapa turbulensi spasial, dan baru-baru ini muncul hanya 10 meter darinya. Turbulensi luar angkasa dan badai luar angkasa ini sangatlah dahsyat. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terlibat di dalamnya kapan saja, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Untungnya, kekuatan penginderaannya jauh lebih tinggi daripada para Dewa 6 Kesengsaraan biasa, jadi dia bisa menghindarinya tepat waktu. Harus dikatakan bahwa jika Anda tidak cukup kuat, masih sangat berbahaya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa di sini. Dan dia tidak berhenti sampai dia tidak bisa merasakan nafas Liu Zizeng sama sekali. Bukan karena dia takut pada Liu Zizeng, hanya saja Qin Fan merasa Liu Zizeng benar-benar aneh, dan dengan Meng Gang sebagai pembantunya, jika ada konflik dengan pihak lain, akan sulit baginya untuk berspekulasi, kekuatan tersembunyi dari orang-orang ini. Metode apalagi yang dimiliki sisa-sisa para Dewa. Di sini, berbagai bahaya bisa terjadi kapan saja, jadi lebih baik dia mempertahankan kekuatannya. Terlebih lagi, pihak lain telah salah paham bahwa dia juga merupakan sisa dari para Dewa. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan olehnya. Bagaimanapun, sekarang pemilik pulau pada dasarnya yakin bahwa dia bukanlah sisa dari para Dewa bisa terkejut. Liu Zizeng dan Meng Gang sepertinya sudah lama mengintai, dan bahkan pemilik pulau mereka tidak menyadari ada yang salah dengan mereka. Tapi sekarang mereka telah sampai di medan perang para Dewa, apakah ada konspirasi? Dia mulai berpikir. Meskipun dia mungkin tidak memiliki perasaan yang besar untuk peduli terhadap seluruh umat manusia, bukanlah hal yang baik baginya jika sisa-sisa para Dewa benar-benar berhasil dan menyebabkan dunia baru menjadi kacau lagi. Lupakan saja, 72 pemilik pulau-pulau Dewa ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat kedua sisa Dewa ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Selain itu, jika benar bahkan orang terkuat di dunia-dunia baru ini tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Jika aku tidak bisa menghadapinya, apa yang bisa aku, sebagai dewa kecil dari enam bencana, lakukan? Tapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Sekarang, dibandingkan dengan 72 pemilik pulau di Pulau Dewata, kekuatannya masih terlalu lemah. Dia punya waktu untuk mengkhawatirkan masalah ini, jadi sebaiknya dia mencari beberapa batu suci lagi. Ketika dia menggunakan segel pengguncang surga, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat dari kekuatan suci ini. Itu hanya beberapa jejak Dewa Petir yang tersisa di sana, yang lebih kuat dari gabungan kekuatan dunia aslinya. Bisa diharapkan jika dia bisa merasakan kekuatan suci secepat mungkin, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika terjadi sesuatu, mungkin saya bisa membantu. Kekuatan dari segel pengguncang langit itu sungguh mencengangkan. Ini jauh lebih kuat daripada sarung tangan perampas Dewa milikku. Jika aku bisa menguasai kekuatan suci, bahkan jika aku tidak menggunakan seni bela diri apapun, aku bisa langsung memukul pesilat setengah Dewa tujuh kesengsaraan untuk kematian dengan segel besar. Dia sekarang dengan penuh semangat mencari batu Dewa. Hanya dengan batu Dewa dia bisa memiliki kekuatan Dewa. Dan kekuatan dari segel pembalik surga pastilah semakin banyak kekuatan ilahi yang dimilikinya, semakin kuat jadinya. Dan dengan pemahamannya, bukan tidak mungkin bisa menguasai suatu teknik penyegelan di kemudian hari. Dilihat dari penampilan Kaisar Yuan sebelumnya, kemungkinan besar mayat para Dewa mengandung batu Dewa. Jadi jika saya ingin menemukan batu Dewa, saya harus menemukan mayat para Dewa ini terlebih dahulu, di dalam hatinya dan segera mulai mencari. Qin Fan pertama kali mencari batu Dewa di medan perang. Namun, jenazah Dewa ini tidak memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan kekuatan induksi supernya tidak dapat dirasakan dari jarak jauh, apalagi dia, 72 penduduk pulau itu tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Mayat para Dewa ini tersembunyi dengan sangat baik. Dapat dikatakan sangat sulit untuk menemukan mereka kecuali mereka sangat dekat. Jadi sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa peluang pemilik pulau dan kontestan hampir sama, dan hampir semuanya adalah keberuntungan. Tentu saja, karena pemilik pulau lebih kuat, mereka dapat mencari di tempat berbahaya yang tidak berani dikunjungi oleh kontestan. Ada beberapa tempat yang bahkan jika para kontestan melihatnya, mereka tidak akan berani menginjakan kaki di sana tanpa kekuatan yang cukup. Misalnya, tempat itu kebetulan berada di sebelah badai luar angkasa, atau ada penjaga undet yang kuat. Qin Fan sedang mencari dengan susah payah. Setelah lama mencari di sekitar medan perang, kecuali mayat dewa kecil di awal, tidak ada mayat dewa lain yang ditemukan, apalagi batu suci. Batu keramat ini sangat langka sehingga tak heran jika pemilik pulau sangat menghargainya. Namun, dia telah bertemu dengan roh undet yang kuat beberapa kali. Roh undet ini sangat sulit untuk dihadapi. Salah satu dari mereka setidaknya memiliki kekuatan enam kesengsaraan demigod atau lebih kekuatan dalam sekejap. Jika tidak, Qin Fan memiliki keterampilan ibel untuk menekannya, jadi dia mungkin hanya memiliki satu cara untuk melarikan diri. Faktanya, sebagian besar kontestan lainnya memilih untuk melarikan diri ketika mereka bertemu dengan undet yang kuat. Di sudut medan perang yang sepi dan gelap, unikon mengaum. Setelah Qin Fan menghempaskan roh undet yang kuat dengan satu pukulan, dia menghela nafas sedikit dan melihat kekejauhan. Daerah itu tampaknya lebih suram daripada daerah sekitarnya, dan memberikan perasaan yang lebih menyeramkan kepada orang-orang. Itulah batas dalam medan perang para dewa. Qin Fan mencari di sekeliling luar sepanjang jalan dan akhirnya tiba di perbatasan dalam. Mencari dari luar terlalu tidak efisien. Sebaiknya aku langsung masuk ke dalam. Akhirnya, dia melintas dan melompat ke tepi tempat pertemuan bagian dalam dan luar. Di sini, sepertinya ada tirai lampu merah samar. Pisahkan bagian dalam dan luarnya. Dikatakan demikian pada awalnya, pemilik pulau telah menetapkan batasan formasi, hanya pemilik pulau yang memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran dalam yang dapat memasukinya. Namun, kontestan seperti Qin Fan yang masuk sepuluh besar juga memenuhi syarat. Melangkah ke dalamnya, lampu merah berkedip beberapa kali, tetapi itu tidak menghalangi Qin Fan, dan segera dia berhasil memasukinya. Apakah ini lingkaran dalam? Setelah Qin Fan memasuki lingkaran dalam, matanya sedikit fokus dan dia melihat kekejauhan. Dia sudah merasakan perasaan yang sangat menyedihkan di sini, seolah-olah langit akan runtuh. Dia punya perasaan bahwa ini mungkin hanya pertengkaran kecil di luar. Tapi mulai dari batas dalam medan perang ini, disitulah pertempuran para dewa sebenarnya dimulai. Bahkan udara di sini menggambarkan kebrutalan perang tahun itu, dan angin gelap bertiup. Di sekelilingnya terdengar suara ratapan zaman kuno. Hati Qin Fan mulai sedikit bergetar. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Lalu dia berjalan ke depan. Tapi saya baru mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, basmi, 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 basmi. Tampaknya ada niat membasmi dan semangat juang yang tak ada habisnya di udara, melintasi kehampaan. Pada saat ini, Qin Fan sepertinya merasa bahwa dia berada di medan perang kuno itu pertempuran. Ini adalah halusinasi yang sangat nyata, begitu nyata sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang berhalusinasi. Ledakan. Ini adalah medan perang kuno yang tak terbatas, dan genderang perang ada di mana-mana. Ada perkelahian dan pembasmian di mana-mana. Puncak yang mengjulang tinggi runtuh satu demi satu. Retakan hitam menyebar panjang dan lebar. Lava merah mengalir melintasi daratan. Darah. Teror. Kekerasan. Kehancuran. Segala jenis informasi negatif terus menerus disebarkan di medan perang tanpa batas ini. Adegan ini akan muncul ketika Qin Fan memurnikan setiap benih Ibel, dan sekarang dia melihatnya lagi. Bumi hancur, gunung berapi meletus, banjir melanda langit, wabah penyakit menyebar, dan meteorit menimbulkan bencana. Banyak sekali orang biasa yang sengsara dan sengsara, tetapi mereka semua menangis dan berdoa kepada dewa, memohon perlindungan dewa. Namun, para dewa yang mereka percayai tidak melindungi mereka. Sebaliknya, mereka menjatuhkan lebih banyak hukuman ilahi dan secara sewenang-menang menghukum manusia yang tidak menghormati mereka, sebagai peringatan bagi manusia yang ingin melawan. Perlahan-lahan, dunia manusia ini bukan lagi dunia manusia. Ini adalah neraka di bumi. Di bumi ini, ada keluhan di mana-mana, dan banyak orang mulai membenci para dewa. Akhirnya, beberapa manusia mulai melawan. Seorang pria kuat telah muncul di antara umat manusia. Mereka menjinakkan monster, memimpin prajurit, dan bertarung melawan dewa. Orang kuat, monster, dewa, dan ibel bertarung bersama dengan gila-gilaan. Pertempuran antara makhluk-makhluk penghancur ini menyebabkan bumi retak dan seluruh dunia menjadi terfragmentasi. Pada akhirnya, satu demi satu para dewa jatuh dan setiap orang kuat menghilang dunia manusia tenggelam. Fajar yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Koma, adegan demi adegan masih ada di depan mataku. Suara manusia yang menyedihkan seakan menembus ruang dan terngiang di telinga. Mendesis. Semuanya membuat Kin Fan merasa seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya kaku, emosinya sangat terpengaruh, dan dia bahkan menangis tak terkendali. Dia baru saja menyaksikan semua ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan atau mengakhirinya. Dia melihat seorang gadis kecil yang masih hidup dan terkena dampak api perang. Dia ingin segera menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya dia menyaksikan tanpa daya saat gadis itu dipukuli hingga berkeping-keping, dengan daging dan darah berserakan di tanah, yang mengejutkan. Ada juga orang lanjut usia bahkan ibu hamil. Kehidupan manusia biasa lenyap di depan mata kita seperti ini. Menghadapi pertempuran para dewa, kehidupan yang sederhana ini begitu tidak berdaya. Ah, lebih dari seperempat jam kemudian, ketika dia melihat kehidupan kecil di bawah lima tahun menangis dan sekarat di depannya, dia akhirnya sadar. Pada saat ini, dia berlutut di tanah dan berbicara tangisan serak yang sangat tertahan, suaranya begitu melengking hingga langsung merobek langit. Dia sangat kesakitan. Pada saat ini, kukunya menusup daging dan darahnya sendiri, dan dia terbaring di tanah sambil menangis. Kenapa? Kenapa? Apakah perasaanku begitu dalam? Kin Fan menyentuh wajahnya dengan kedua tangannya. Bas dengungan. Pada saat ini, empat benih ibel dan manik-manik harimau putih di tubuhnya mulai memancarkan getaran misterius pada saat yang bersamaan, seolah-olah dia merasakan panggilan dari medan perang ini. Tanah ini sepertinya terhubung dengan darah dan dagingnya. Setiap inci tubuhnya seakan beresonansi dengan tanah ini. Dan alam Dewa Naga juga mulai bereaksi pada saat ini, seolah-olah gempa besar tiba-tiba terjadi di dunia aslinya, dan bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya terus mengalir. Sebelumnya, kecuali saat dia baru saja memperoleh alam asli Dewa Naga, dia menggunakan kekuatan alam asli Dewa Naga untuk meningkatkan dua level berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan energi dalam jumlah besar yang memancar keluar dari itu, ditambah benih Ibel. Karena meluapnya energi Ibel yang beresonansi, kedua energi itu terjalin dan bercampur secara liar pada saat ini, dan energi yang lebih kuat meletus satu sama lain. Energi ini mulai bertabrakan dengan hebat di dalam tubuh Qin Fan. Sakit. Qin Fan memulai dari kepalanya, dia memegangi kepalanya erat-erat, dan kemudian merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kekuatan alam Dewa Naga dan kekuatan spesies Ibel meledak pada saat yang bersamaan tubuhnya hampir mati rasa. Pada saat ini, alam asli tubuhnya juga mulai meroket. Gunung-gunung semakin tinggi, air semakin dalam, bumi semakin luas, hutan semakin lebat, simpanan mineral bawah tanah juga mulai bertambah, dan kekuatan alam asli meningkat dengan kecepatan tinggi. Semuanya terjadi saat ini. Apakah ini? Qin Fan merasakan sentakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, yang membuatnya segera terbangun. Meskipun dia belum menyadari apa yang terjadi, dia yakin ini jelas merupakan peluang besar baginya. Wilayahnya meningkat. Dia segera duduk bersila di tanah, merasakan peningkatan pada awalnya. Di alam asli Dewa Naga, evolusi lima elemen telah sangat sempurna. Ada gunung dan sungai, bumi yang luas dan tak terbatas, sejumlah besar deposit mineral di bawah bumi, kawasan hutan lebat yang luas dan penuh vitalitas, dan bahkan api antara langit dan bumi hampir mengembun menjadi matahari. Kekuatan alam asli Dewa Naga jauh lebih kuat daripada alam aslinya. Sekarang kekuatan alam aslinya seperti bang yang meledak, mengalir deras. Jika dia tidak menyerapnya, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan sejumlah besar akan hilang. Ada juga energi dari benih Ibel, dia belum menyerap lebih dari setengah dari empat benih Ibel. Sekarang ada sejumlah besar energi yang tercurah seolah-olah dia telah terinspirasi. Menelan menyerap, Kinvan mengendalikan pikiran spiritualnya dan terus-menerus menyerap semua asal-usul dunia asli dan energi spesies Ibel di dunia asli Dewa Naga ke dunia aslinya melalui benang kekuatan asli tubuhnya, hingga dunia aslinya mulai berkembang. Terus-menerus, kekuatan asli dari lima elemen secara bertahap menjadi lebih kuat, gunung-gunung menjadi lebih tinggi dan sungai-sungai menjadi lebih panjang, daratan menjadi lebih luas, hutan menjadi lebih lebat, dan deposit mineral menjadi lebih kaya. Kekuatan dunia aslinya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan kali ini karena dia memiliki kekuatan benih Ibel untuk memperkuat dunia aslinya, dia bahkan dapat menyerap dunia asli Dewa Naga seperti orang gila tanpa menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Waktu berlalu dengan lambat, saat kekuatan alam asli tumbuh, alam asli Kinvan menjadi semakin kuat. Segera dia berpindah langsung dari Demigod 6 kesengsaraan ke Demigod 7 kesengsaraan, dan terus menuju Demigod 8 kesengsaraan. 1150 puluh.